Ya, untuk pertemuan pertama ini mungkin kita akan memperkenalkan diri, ya. Jadi di Capdin 8 ini saya bersama Pak Listiadi, Pak Listiadi nanti akan mendampingi Bapak-Ibu. Jadi mungkin kita belajar bersama ya Bapak-Ibu, belajar bersama untuk bagaimana kita bisa menggunakan akun Belajar.id dan juga kita bisa belajar banyak tentang web rumah belajar. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan diri walaupun di grup awal-awal sudah secara tertulis sudah memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dwi Kasianto dan saya bertugas di SMK Negeri 1, Surakarta. Nah, jadi ini lintas Capdin Bapak-Ibu. Kalau di Surakarta itu Capdin 7, di sini Bapak-Ibu semua untuk pesertanya itu Capdin 8. Jadi bisa saling mengenal. Mungkin kalau sama-sama Capdin sudah kebanyakan sudah kenal. Tapi ini benar-benar apa itu kita belum pernah mengenal, belum pernah ketemu sama Bapak-Ibu semuanya. Terus mapel yang saya ajarkan itu adalah matematika dan kebetulan juga Pak List juga matematika. Ya, juga matematika dan saya lihat juga untuk data peserta juga teman-teman juga ada yang mapelnya matematika. Jadi nanti mungkin nanti setelah BIMTAK ini kita masih bekerjasama untuk matematika ya Pak? Biasanya gitu, biasanya kalau sama-sama mapelnya sama itu bisa saling bertukar-tukar itu. Itu untuk sedikit perkenalan dari saya untuk seterusnya. Monggo Pak List. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, terima kasih kepada Bapak-Ibu yang hari ini menyempatkan diri untuk bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan bullpen. Sebelumnya sama dengan Pak Dewi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Liz Tiyadi, saya pengajar matematika juga sama dengan Pak Dewi. Ini entah kebetulan atau tidak ya, karena ternyata mapel kita juga sama ternyata. Kemudian saya mengampu matematika di salah satu SMK swasta di Kabupaten Pati, di Capdin III Bapak-Ibu. Nah, yaitu di SMK Tunas Harapan Pati. Mungkin beberapa teman yang SMK mungkin ada yang tahu atau mungkin pernah dengar dengan nama sekolah kami. Kemudian nanti saya dengan Pak Dewi Kasianta akan bersama-sama belajar dengan Bapak-Ibu semuanya selama kurang lebih tanggal 1 sampai tanggal 10 pelaksanaannya. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nanti kegiatan tetap maya. Ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September. Jadwalnya sudah kami share di grup WhatsApp. Jadi untuk hari Jumat yang awalnya jadwalnya itu ada 4 materi. Yang satu kita alihkan di hari ini Bapak-Ibu supaya nanti di hari Jumat ini kita tidak terlalu mempet waktunya. Karena kalau dari provinsi itu kan mulainya setengah 1 hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari pendek dan ada Jumatan juga. Maka jadwalnya kita mulai dari pukul 1 atau pukul 13. Dan nanti kita fokusnya di hari ketiga itu adalah pengerjaan tugas. Sedangkan untuk hari pertama dan kedua ini nanti kita belajar dari materi yang ada di Google Classroom yang sudah dibagikan oleh Bapak Dewi kemarin. Oke di materi pertama kita langsung saja nih Bapak-Ibu. Pembagiannya ini nanti kami akan ada 4 materi hari ini. Yang pertama adalah tentang Google Workspread, Workspace Education. Itu nanti akan kami bawakan. Dan Google Classroom sedangkan yang materi ketiga dan keempat akan dibawakan oleh Bapak Dewi. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak-Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak-Ibu layar kami? Iya Pak, sudah Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Untuk materi pertama yaitu tentang Google Workspace for Education. Ini merupakan produk Google yang mungkin Bapak-Ibu semuanya juga sudah banyak yang mengetahui dan sudah menggunakan produk dari Google ini. Cuma di sini nanti kami menekankan pengenalan ya. Lebih kepada pengenalan bagaimana akun belajar ID itu dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Oke ini kita langsung ke sini lah. Apa itu Google Workspace for Education atau biasa disingkat dengan GWENG? Jadi menurut pengertiannya di dalam modul yang sudah dibagikan itu juga sudah ada. Yaitu merupakan kumpulan alat atau aplikasi yang dapat membantu Bapak-Ibu semuanya dalam menyelesaikan tugas dan dapat mempermudah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di samping itu Bapak-Ibu juga nanti dapat menulis laporan dengan menggunakan Google Doc. Kemudian membuat presentasi dengan Google Slide, kemudian dapat membuat quiz misalnya dengan Google Form, kemudian merencanakan pembelajaran dengan Google Calendar, kemudian menilai tugas. Ini bisa juga menggunakan Google Form dan masih banyak lagi ya keuntungan atau aplikasi dari Google Workspace for Education itu sendiri. Nah di sini nanti untuk pengenalan satu-satu, pertama di sini fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam Google Workspace for Education itu. Yang pertama yaitu ada Google Dokumen. Google Dokumen ini nanti Bapak-Ibu maupun siswa itu dapat memberikan materi ajar atau menulis laporan atau cerita. Dan di sini nanti kelebihannya adalah Bapak-Ibu bisa berkolaborasi dengan peserta didik untuk pembelajaran. Jadi bisa misalnya menuliskan atau membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini Bapak-Ibu bisa menggunakan Google Dokumen yang nanti misalnya bisa berkolaborasi dengan siswa atau dengan antar pengajar atau dengan antar guru yang ada di sekolah Bapak-Ibu, yang Bapak-Ibu ajar gitu ya. Kemudian di sini nanti Bapak-Ibu juga bisa langsung mengomentari tugas siswa dalam Google Dok. Jadi misalnya Bapak-Ibu memberikan sebuah LKPD di dalam Google Dok. Kemudian siswa mengerjakan dengan cara nanti Bapak-Ibu itu bisa share ini apa namanya, link gitu ya, link Google Dok-nya. Kemudian peserta didik nanti bisa mengerjakan dengan cara mengedit secara langsung. Nah di sini nanti Bapak-Ibu bisa langsung memberikan komentar atau memberikan penilaian dari hasil LKPD yang dikerjakan oleh peserta didik. Nanti lebih jelasnya ini satu-satu akan dipaparkan oleh Bapak Dwi atau dengan saya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah spreadsheet. Ini dapat digunakan untuk mengolah nilai dan membuat laporan penelitian dengan grafit dan tabel ya. Kalau ini itu hampir sama dengan Excel ya Bapak-Ibu. Jadi cuma di sini Excel-nya adalah Excel online. Nah di sini kurang lebih nanti penggunaannya hampir sama dengan Excel. Nah bedanya ini hanya dapat diakses secara online dan dapat berkolaborasi antar satu pengajar dengan pengajar yang lain. Yang ketiga ini ada Google Slide. Google Slide ini memungkinkan Bapak-Ibu dengan siswa ini membuat sebuah presentasi. Presentasinya mungkin agak berbeda dengan presentasi yang offline itu ya. Karena di sini nanti banyak sekali template-template yang menarik dan dapat langsung dikolaborasikan dengan peserta didik. Jadi ketika Bapak-Ibu melakukan sebuah presentasi, nanti peserta didik itu dapat langsung memberikan tanggapan. Jadi kolaborasinya itu dapat. Kemudian yang keempat ada Google Formulair atau Google Form. Di sini Bapak-Ibu bisa membuat kuis, survei, angket maupun bentuk tes yang lain. Di sini Google Form mungkin Bapak-Ibu sudah banyak yang menggunakan ya. Google Form biasanya untuk mengadakan sebuah ulangan atau membuat sebuah kuis maupun angket. Nanti lebih jelasnya akan dipapatkan di materi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6. Di sini ada Google Site. Google Site ini hampir sama dengan website-nya. Tapi di sini website-nya lebih mudah untuk dioperasikan. Karena di sini nanti Bapak-Ibu tidak perlu belajar tentang ilmu coding. Coding yang untuk membuat website yang profesional. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa membuat website dengan sangat mudah dengan menggunakan Google Site ini. Kemudian aplikasinya nanti Google Site itu dapat Bapak-Ibu gunakan untuk mengolah pembelajaran. Misalnya Bapak-Ibu mempunyai sebuah site yang dibuat. Nanti berisi tentang bisa materi, kemudian bisa video pembelajaran, atau kuis, atau yang lainnya. Gambar materi semuanya bisa dimasukkan ke dalam Google Site. Dan di sini nanti untuk Google Site itu kenapa sangat disarankan? Karena materi itu akan tersimpan secara otomatis. Jadi siswa nanti ketika dia lupa atau tidak hadir pada saat pertemuan pertama gitu misalnya. Maka dia nanti dapat mencari materi tersebut kembali ke materi pertama tadi yang tidak diikuti dengan mengakses Google Site yang dibuat oleh Bapak-Ibu guru. Nah kemudian yang ketujuh itu ada Google Classroom. Nah ini merupakan LMS ya Bapak-Ibu. Jadi mungkin ada sebagian Bapak-Ibu yang selama pembelajaran daring ini menggunakan Google Classroom dalam mengolah pembelajaran. Di sini nanti dapat membantu Bapak-Ibu dalam membuat dan menilai tugas. Kemudian berbagi referensi. Kemudian juga dapat memberikan masukan untuk tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah di sini nanti perbedaan antara Classroom yang menggunakan akun Gmail biasa dengan akun belajar ID nanti lebih jelasnya akan dipaparkan pada materi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada Gmail. Gmail ini nanti penggunaannya sama dengan Gmail biasa ya. Yaitu untuk layanan surat online, layanan email yang membuat Anda tetap terhubung dengan siswa, pengajar, dan orang tua. Kemudian yang selanjutnya ada Google Meet. Nah yang sedang kita lakukan ini yaitu pertemuan secara tatap maya dengan menggunakan Google Meet seperti ini ya. Jadi Bapak-Ibu nanti dapat menggunakan Google Meet ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap maya bersama peserta didik dalam panggilan video. Bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop. Di sini nanti beda dengan Zoom, Google Meet itu. Jadi kalau Zoom itu kan ada batas minimalnya untuk peserta dan berapa lama durasi yang bisa dipakai dalam panggilan video ini. Sedangkan untuk Google Meet ini Bapak-Ibu tidak ada batasan waktunya. Jadi mau berapapun waktu yang digunakan dapat tetap digunakan. Kemudian untuk pesertanya juga di sini kalau untuk ini biasanya 100 yang untuk peserta. Cuman kalau untuk dalam satu kelas misalnya Bapak-Ibu melaksanakan pembelajaran tatap maya kan saya kira juga itu cukup jika menggunakan Google Meet. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir di sini ada Google Chat. Google Chat ini untuk Bapak-Ibu berkomunikasi dengan peserta didik. Misalnya tergabung dalam satu kelas gitu ya, dibuatkan Google Chat. Nanti Bapak-Ibu hampir sama dengan WhatsApp itu dapat mengirimkan pesan, gambar, video. Untuk individu maupun di dalam sebuah grup kelas. Jadi itu adalah fitur-fitur yang ada pada Google Workspace for Education. Sebenarnya masih ada namanya Google Art gitu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian ada kalender sesuai dengan yang di Google Classroom yang sudah Bapak-Ibu ikuti itu. Di bagian materi itu sudah lengkap semua materinya dan nanti akan dibahas satu persatu oleh kami. Oke mungkin itu sedikit pengenalan tentang Google Workspace for Education dari kami. Monggo naik misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang mau menambahkan, monggo dipersilahkan. Saya kembalikan ke Bapak Dwi. Monggo Pak Dwi. Oke, terima kasih yang sudah memberikan penjelasan tentang banyak hal bagaimana Google memiliki banyak sekali aplikasi. Dan paling tidak aplikasi itu juga mendukung semua aktivitas kita sebagai guru. Dan nanti itu akan lebih maksimal kalau Google itu kita gunakan dengan akun Belajar ID Bapak-Ibu. Nanti banyak sekali kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan akun Belajar ID. Oke, untuk saat ini sudah ada yang angkat tangan, Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Pak Agus. Pak Agus. Siap, terima kasih. Oke, monggo. Ijin bertanya, untuk teknis login, apakah sama dengan seperti kita login biasa atau ada teknis untuk login ke Google GWE tadi? Seperti itu. Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Dwi. Munggo, Pak. Langsung, Pak. Terima kasih, Pak Agus Ramati atas pertanyaannya. Jadi, akun Belajar ID itu sebenarnya sama dengan akun Gmail biasa, Bapak-Ibu. Jadi, untuk login-nya, Bapak-Ibu seperti login dengan menggunakan akun Gmail. Nanti masuknya ke Google. Kemudian, Bapak-Ibu tinggal klik. Biasanya ada di pojok kanan atas. Itu nanti ada di gambar foto. Mungkin bisa saya tunjukkan sebentar, Bapak. Nah, Bapak-Ibu tinggal mengakses Google biasa. Kemudian, di bagian ini, Bapak, pojok kanan atas ini, itu ada foto atau gambar. Nanti, Bapak-Ibu tinggal klik, kemudian tinggal menambahkan akun. Di sini, ketika Bapak-Ibu menambahkan akun, Bapak-Ibu langsung bisa menuliskan akun Belajar ID yang Bapak-Ibu sudah dapatkan dari operator sekolah tersebut. Nah, nanti setelah itu, Bapak-Ibu langsung bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education tadi. Mulai dari tadi ada Google Classroom, kemudian ada Gmail, kemudian Google Calendar, kemudian Google Check, dan lain sebagainya itu. Jadi, intinya itu, Bapak-Ibu, proses login-nya itu sama dengan proses login dengan menggunakan akun Gmail biasa. Foto nge, Pak Agus nge. Terima kasih. Oke, saya-saya, Pak. Ya, itu tadi yang diberikan Pak Lis untuk menjawab dari pertanyaan Pak Agus. Mungkin kita sebelum menginjak ke materi berikutnya, Pak Lis, kita akan memberitahukan dulu ketentuan-ketentuan di dalam mengikuti Bintak ini. Ya, jadi dari panduan, Bapak-Ibu, itu sudah ada beberapa ketentuan. Jadi, nanti mohon sekiranya untuk kamera bisa di-on-kan, ya, untuk kamera bisa di-on-kan, terus untuk mic-nya bisa di-off-kan, bisa dimatikan. Tetapi pada saat Bapak-Ibu mau bertanya, mohon itu diawali dengan mengakak tangan, baru menghidupkan mic, biar nanti kita tidak, kita tidak, apa ya, tidak saling saut-sautan. Itu untuk akhidat kita. Terus, juga yang harus kita pahami, Bapak-Ibu, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh semua peserta. Yang pertama adalah absen, ya, absen untuk tatap muka atau sinkron. Kita itu ada tiga hari, Bapak-Ibu, ya, ada tiga hari, yaitu hari ini, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Nah, itu untuk mendapatkan sertifikat itu sudah ada ketentuan, itu paling tidak minimal, itu minimal dua kali ikut. Kalau bisa ikut semua tiga juga lebih bagus. Jadi, memang sangat diharapkan Bapak-Ibu peserta itu ikut semua setiap hari, tapi kalau ada acara penting, ada halangan paling tidak hanya sekali tidak ikut, ya, tidak ikut itu. Nah, untuk acara tatap muka ini, ya, untuk med ini. Terus, yang kedua, Bapak-Ibu, nanti pada akhir, ada akhir apa itu namanya, akhir tugas, itu ada tugas membuat RPP online, Bapak-Ibu, itu adalah wajib untuk Bapak-Ibu mengerjakan, ya, yaitu membuat RPP online. Nanti untuk dasar-dasarnya itu kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita pelajari. Terus, yang ketiga, itu nanti ada uji kom, Bapak-Ibu, ya, uji, di mana nanti banyak sekali, apa ya, soal-soalnya itu, itu mencangkut aplikasi-aplikasi yang kita pelajari. Dan di dalam, apa itu, modul-modul yang sudah ada di dalam classroom, itu silakan Bapak-Ibu bisa membaca mandiri, karena kita di sini sebenarnya lebih menekatkan pada literasi mandiri. Jadi, itu yang harus diperhatikan. Jadi, benar-benar di situ Bapak-Ibu bisa mempelajari satu-satu modul, dengan harapannya nanti pada saat uji kom, itu Bapak-Ibu bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu tiga yang harus Bapak-Ibu diperhatikan. Mungkin Pak Liz mau memberikan apa yang perlu disampaikan ke semua peserta? Oke, Pak, mungkin menambah, Pak, tadi sudah disampaikan banyak hal dari Pak Dewi. Jadi, mungkin saya menambahkan untuk tugasnya, nanti ada dua, nanti Bapak-Ibu. Yang pertama itu adalah membuat RPP online, nanti untuk formatnya akan disampaikan di hari ketiga. Itu formatnya sangat mudah, Bapak-Ibu. Jadi, nanti tempatnya itu sudah ada, Bapak-Ibu tinggal melengkapi saja identitas seperti sekolah, kemudian nama Bapak-Ibu, kegiatan pembukaan, inti penutup, gitu. Dan nanti RPP-nya itu akan dihubungkan dengan portal rumah belajar. Nah, nanti apa itu akan disampaikan di hari ketiga. Intinya, Bapak-Ibu tidak usah merasa terbebani dengan tugas ini, karena tugasnya itu insya Allah dapat dilaksanakan dengan sangat mudah. Karena RPP-nya itu juga hanya satu lembar, jadi saya kira tidak terlalu sulit. Kemudian, yang kedua nanti adalah ada uji kompetensi. Jadi, tugasnya itu satu RPP online, satu lembar, dan yang kedua adalah uji kompetensi. Uji kompetensi itu nanti Bapak-Ibu mengerjakannya, nanti dikasih link gitu ya Bapak-Ibu, nanti pengerjaannya itu ada waktunya, tetapi antara jeda waktu berapa sampai berapa gitu. Bapak-Ibu nanti tinggal mengerjakan, nanti untuk pedumanya atau kisih-kisihnya itu ada di modul yang di Google Classroom. Jadi, Bapak-Ibu diharapkan nanti dapat membaca dan memahami apa yang ada di modul-modul tersebut. Karena nanti ada standar nilainya enggak ya Bapak-Ibu. Jadi, KKM-nya itu berapa Pak Dwi kemarin untuk KKM uji kompetensi? Ya, untuk BIMTEK ini sebenarnya cukup dibuat lebih rendah daripada oleh Google sendiri, Pak. Jadi, kalau di Google itu memberi standar 80, kalau di acara ini sepertinya hanya 60, Pak. Tapi kalau Bapak-Ibu bisa 100 ya luar biasa, karena dari beberapa pengalaman itu ada yang dapat 100 itu juga sangat banyak. Jadi, memang untuk uji kompetensi tidak sulit, asal Bapak-Ibu benar-benar memahami modul dan juga mengikuti setiap sesi ini. Jadi, saya kira untuk mendapatkan 60 itu sangat-sangat-sangat mudah sekali, Pak. Enggak, enggak. Jangan putih semangat dulu. Enggak. Nonton, enggak Bapak-Ibu. Jadi, uji kompetensinya nanti Bapak-Ibu cukup mengerjakan soal. Soalnya ada di Google Form. Nanti setelah selesai itu akan muncul nilai. Nah, Bapak-Ibu nanti kalau misalnya nilainya belum mencapai KKM itu dapat mengulang. Tapi mengulangnya dengan menggunakan akun lain, akun Google lain. Jadi, misalnya untuk uji kompetensi pertama gitu ya, Bapak-Ibu sudah mencoba mengerjakan. Kemudian ternyata nilainya kurang dari 60 tadi ya, sesuai KKM-nya tadi. Maka Bapak-Ibu dapat mengulang mengerjakan lagi dengan menggunakan akun Gmail yang lain. Jadi, selain yang akun Bapak-Ibu yang sudah digunakan di pertama tadi. Jadi, dapat diulang-ulang. Tidak hanya satu kali gitu pengerjaannya. Nonton, enggak? Ini saya lanjutkan di materi yang kedua, enggak, Pak Dewi, enggak? Iya, Pak. Masih ada yang bertanya mungkin, Pak, yang untuk sesi pertama tadi tentang GWE. Kalau enggak ada bisa langsung ke... Kalau enggak ada langsung mawan. Bapak-Ibu, kami lanjutkan untuk materi yang kedua ya, yaitu tentang Google Classroom. Nah, mungkin Bapak-Ibu juga sudah sangat familiar dengan aplikasi tersebut karena mungkin sebagian besar dari Bapak-Ibu juga sudah menggunakan aplikasi Google Classroom dalam mengolah pembelajaran di dalam kelas. Mohon izin untuk share screen, Bapak-Ibu. Terlihat, Bapak-Ibu. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang penggunaan Google Classroom dalam mengolah pembelajaran. Di sini nanti Bapak-Ibu disarankan untuk menggunakan akun Belajar ID dalam mengakses Google Classroom dan aplikasi lain yang ada di Google. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur yang bisa dikatakan lebih baik dari akun Gmail biasa ketika Bapak-Ibu menggunakan akun Belajar ID. Oke, di sini pertama, mengapa kita harus menggunakan akun Belajar ID? Perbedaannya di sini, jadi untuk guru dan siswa, di sini pertama adalah akun ini sangat mudah untuk digunakan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam akun Belajar ID ini yang dapat menunjang proses pembelajaran Bapak-Ibu ya. Jadi fitur seperti fitur kelas, kemudian ada video call, kemudian ada email, dan penyimpanan data yang di berbagai perangkat. Di sini nanti mungkin akun Belajar ID itu salah satu kelebihan yang mungkin sangat bisa dirasakan itu ketika Bapak-Ibu mengakses Google Drive ya. Jadi untuk yang Gmail biasa, Google Drive itu kan hanya dibatasi sekitar 15 GB ya. Sedangkan untuk ini, akun Belajar ID ini, kalau Bapak-Ibu nanti coba memeriksa ini, ukuran spasenya itu sangat banyak ya. Jadi bisa dikatakan bahkan ini itu unlimited. Jadi file-file apapun yang Bapak-Ibu miliki itu dapat disimpan dalam Google Drive di akun Belajar ID. Itu ya, mudah digunakan. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akun ini sangat aman. Jadi update-nya secara otomatis, kemudian tanpa virus, dan akan otomatis tersimpan. Kemudian yang ketiga ini lebih canggih. Canggihnya itu penyimpanan datanya lebih besar. Tapi yang sudah saya sampaikan di Google Drive itu, kuotanya itu sangat besar. Kemudian ada fitur program Google, Google Meet, dan import nilai di kelas pada Google Classroom. Kemudian untuk tim IT, ini juga ada beberapa alasan. Yang pertama adalah aksesnya itu, akses layanan pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan di semua jenjang ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, maupun SMK. Kemudian yang kedua, dapat dikelola dengan mudah. Maka pengelolaan akun ini dapat dikelola dengan sangat mudah. Karena dengan menggunakan akun Belajar ID ini, semuanya nanti akan tersentral jadi satu. Dan itu akan sangat mudah diakses oleh tim IT. Kemudian terukur. Terukur ini untuk aktifasi dan adopsi penggunaan akun pembelajaran ini dapat terukur. Jadi untuk proses aktifasi ini, nanti tim IT itu dapat melihat siapa saja yang sudah melakukan aktifasi akun Belajar ini, terus siapa yang belum, kemudian misalnya ada akun yang lupa password itu juga dapat di-reset. Jadi tidak langsung hilang gitu akunnya. Tetapi password itu dapat di-reset dan digunakan kembali pada akun yang lupa passwordnya. Kemudian bagaimana cara mengaktifasi akun Belajar ID? Jadi karena Bapak-Ibu ini semuanya sudah menggunakan akun Belajar ID, saya kira semuanya sudah bisa melakukan proses aktifasi. Jadi prosesnya itu hampir sama dengan menggunakan akun Gmail biasa tadi. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini kelebihan dari akun Belajar tadi sudah. Nah ini. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh? Jadi selama masa pembelajaran jarak jauh ini, mungkin Bapak-Ibu bisa menggunakan alternatif LMS yang sangat mudah dan tidak perlu membayar dengan menggunakan Google Classroom ya, Bapak-Ibu. Oke, kita langsung ke materi Google Classroom-nya. Pengertian dari Google Classroom itu adalah perangkat G Suite for Education yang dapat membantu pendidik atau guru untuk mudah dalam membuat, kemudian menilai, dan mengumpulkan tugas, serta dapat memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Nah, fitur-fitur utamanya dari Google Classroom itu sendiri. Di sini ada fitur penilaian, kemudian ada halaman kelas, kemudian ada alabang soal, kemudian ada juga cek keaslian tugas atau plagiarisme. Kemudian penggunaan akun Google Classroom pada bulan April 2020 ini sudah sekitar 100 juta siswa dan guru yang menggunakan Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan akun belajar dengan akun pribadi. Untuk akun pribadi, akun pribadi itu seperti Gmail itu ya, Bapak-Ibu. Jadi, penggunaan Google Classroom jika menggunakan akun pribadi, itu hanya dibatasi maksimal 20 guru dalam satu kelasnya, dan 250 siswa saja. Dan tidak ada fitur untuk mengundang wali murid. Nah, sedangkan pada akun belajar ID, di sini ada kelebihan pada siswa. Jadi, jumlah maksimal siswa yang dapat masuk dalam satu kelasnya itu adalah 1000 siswa. Kemudian ada fitur undang wali, sehingga nanti Bapak-Ibu dapat melaporkan hasil atau evaluasi peserta didik selama mengikuti pembelajaran jarak jauh kepada wali murid dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, selain itu, pada akun pribadi, ini tidak dapat mengimpor nilai ke Google Form. Kemudian, tidak dapat mode terkunci di Chromebook. Kemudian, tidak ada cek originalitas dari pekerjaan atau tugas siswa. Sedangkan pada akun belajar ID, di sini Bapak-Ibu dapat mengimpor nilai di Google Form. Kemudian, mode terkunci Chromebook dan dapat melakukan cek originalitas pada tugas peserta didik yang dikirimkan di Google Form. Oke, kemudian di sini akan kami jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Oke, langkah pertama, Bapak-Ibu cukup membuka browser bisa Chrome. Biasa yang digunakan, yang disarankan adalah dengan menggunakan browser Chrome. Kemudian, Bapak-Ibu bisa masuk langsung ke alamat ini, google.com. Kemudian, Bapak-Ibu langsung mengarah ke titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Di situ nanti ada banyak sekali fitur yang dapat digunakan. Nah, di sini nanti Bapak-Ibu langsung memilih Google Classroom. Dengan catatan, di sini nanti Bapak-Ibu menggunakan akun belajar ID. Jangan menggunakan akun Gmail pribadi. Supaya fitur-fiturnya lebih lengkap. Kemudian, setelah itu Bapak-Ibu bisa menambahkan atau membuat kelas baru dengan cara mengklik tanda plus yang ada di pojok kanan atas di sini. Ini tanda plusnya. Kemudian, bisa memilih create kelas atau membuat kelas. Nah, setelah itu Bapak-Ibu nanti bisa memberikan nama kelasnya, kelas apa. Kemudian, subjeknya apa. Kemudian, mungkin bisa ditambahi nama sekolahnya apa. Terus yang selanjutnya, untuk membuat postingan atau membuat sebuah pengumuman gitu, Bapak-Ibu bisa membuka kelas di menu ini, stream. Kemudian, Bapak-Ibu bisa klik alaman kosong pada bagian postingan, kemudian membuat sebuah postingan. Postingannya biasa, misalnya Bapak-Ibu memberikan salam, kemudian materi, atau bahkan himboan-himboan yang akan diberikan kepada peserta didik. Itu membuat postingan. Kemudian, Bapak-Ibu juga dapat mengundang siswa dengan menggunakan kode kelas maupun dengan menggunakan link. Nah, kode kelas ini biasanya ada di bagian atas di bawah nama kelas itu sendiri ya. Itu ada tulisannya kode kelas gitu. Bapak-Ibu bisa klik copy atau bisa juga menggunakan link dari kode kelas tersebut. Jadi, ada dua pilihan dengan menggunakan kode atau bisa membagikan kelas. Bisa juga, Bapak-Ibu, ada tambahan satu yaitu dengan mengundang. Jadi, kalau Bapak-Ibu tahu email dari peserta didik itu, Bapak-Ibu bisa melakukan proses undam peserta didik dengan menambahkan pada bagian peserta. Kemudian, ini yang tadi, mengundang siswa dengan menambahkan email siswa ya. Caranya ini tinggal diklik menu siswa atau student, kemudian klik tombol plus. Kemudian, Bapak-Ibu tinggal menambahkan atau memasukkan email siswa. Email siswa ini nanti dapat dimasukkan, bisa langsung misalnya jumlah siswanya ada 20 ya. Langsung dimasukkan 20, bisa dengan spasi. Jadi, ketika email pertama dimasukkan, nanti spasi. Email kedua, spasi, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu tinggal diklik invite atau undang. Kemudian, selain itu, Bapak-Ibu juga dapat mengundang pengajar lain atau guru lain yang ada di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Yaitu dengan cara hampir sama pada saat Bapak-Ibu menambahkan peserta didik atau siswa, bedanya di sini yang ditambahkan adalah guru. Caranya sama, yaitu klik menu people, kemudian tambahkan teacher itu, kemudian memasukkan atau menambahkan email guru, kemudian klik atau pilih invite atau undang. Di sini ada sedikit catatannya. Untuk akun Google pribadi, ini dapat menjadi siswa di classroom akun belajar. Akun belajar tidak dapat menjadi siswa di classroom akun Gmail pribadi. Jadi kalau Bapak-Ibu menambahkan siswa, misalnya di sebuah kelas yang Bapak-Ibu buat, tetapi dengan menggunakan akun Gmail biasa, sedangkan email siswa itu akun belajar, maka itu tidak dapat dilakukan. Tetapi kalau kebalikannya, misalnya akun siswa itu Gmail biasa, terus kelasnya dibuat dengan menggunakan akun belajar ID, itu dapat dilakukan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk membuat materi, Bapak-Ibu tinggal mengklik menu classwork atau tugas kelas, kemudian memilih materi, kemudian dapat mengisi judul, bisa juga menambahkan deskripsi, ini opsional saja. Nah, Bapak-Ibu juga bisa menambahkan atau melampirkan, bisa link, bisa video, bisa gambar, dan sebagainya. Nah, di sini, keterangannya di sini, yang atasnya adalah judulnya, kemudian ini instruksi penugasannya, deskripsi tadi. Nah, di sini dapat diunggah tadi ya, ada berupa file misalnya PDF, PDF, atau dokumen, atau bisa juga link, video juga bisa. Kemudian untuk memposting tugas, bisa dilakukan saat itu juga, Bapak-Ibu langsung tinggal di post gitu ya, atau di asin. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa menjatuhalkan, misalnya materi ini untuk jam ke-5-6 misalnya. Nah, di situ jam ke-5-6 kita mulai jam berapa, itu dapat dijadwalkan dengan klik saja. Ini nanti di pojok atas ini ada tanda panah ini, tinggal diklik, terus pilih penjatualan atau menjatuhalkan. Nah, di sini nanti penjatualannya ada jamnya, ada tanggalnya, kemudian ada harinya juga. Kemudian Bapak-Ibu dapat memilih sasaran tugas itu untuk siapa. Jadi misalnya Bapak-Ibu memiliki beberapa kelas, misalnya yang Bapak-Ibu ampuh itu ada 5 kelas, misalnya kelas 10, MIPA 1, MIPA 2, sampai MIPA 5. Nah, Bapak-Ibu ini untuk ditugaskan di kelas mana saja. Kalau misalnya untuk semua kelas ya tinggal dipilih saja kelasnya apa saja. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa memilih siswanya. Misalnya ada beberapa siswa, misalnya yang kalau di SMK ada yang melaksanakan prakerin gitu ya, atau PKL itu, di sini bisa dipilih siswa-siswa mana yang tidak diwajibkan untuk menerima tugas yang Bapak-Ibu berikan. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa memberikan poin, poin maksimalnya nanti misalnya berapa 100 atau berapa bisa ditambahkan. Kemudian bisa memberi tingkat waktu, pemberian tugasnya. Misalnya tugas ini untuk jam ke-56 tadi ya, misalnya mulai jam 10 sampai dengan 11.30 lah. Di sini nanti Bapak-Ibu bisa memberikan tingkat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian dapat menentukan topik tugas. Nah di sini nanti fungsi topik tugas itu supaya topik ini tidak bercampur dengan topik-topik yang lain. Misalnya dalam satu kelas itu ada beberapa mapel yang masuk. Jadi ada misalnya Bahasa Indonesia sama Matematika. Nah topik ini nanti gunanya itu untuk mengelompokkan misalnya mata pelajaran Matematika dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia supaya tidak tercampur. Maka digunakan yang namanya ini topik kelasnya. Caranya nanti Bapak-Ibu tinggal memilih aja klik ini topik ini ya. Kemudian ini ada ini apa segitiga ini tinggal diklik nanti tambah topik. Kemudian dapat juga memberikan rubrik penilaiannya. Bisa juga dilakukan di sini. Itu untuk penugasan. Kemudian yang selanjutnya, kemudian untuk men-setting unggahan file penugasan. Di sini kalau Bapak-Ibu pernah memberikan penugasan yang melampirkan gitu ya, melampirkan misalnya file PDF atau slide atau apapun, itu ada tiga pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah student can view. Itu artinya adalah siswa itu hanya dapat melihat atau mendownload atau mengunduh file tersebut. Kemudian yang kedua, student can edit file. Ini berarti siswa nanti dapat mengedit file. Ini biasanya cocok untuk tugas secara kolaborasi. Nanti file asli itu akan berubah sesuai dengan isian siswa. Jadi misalnya tadi yang LKPD tadi ya Bapak-Ibu, misalnya Bapak-Ibu melampirkan Google Doc di situ. Nanti siswa itu dapat melakukan kolaborasi antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Misalnya kerja kelompok gitu ya, tugasnya berupa kelompok. Itu dapat diedit oleh siswa dan oleh guru itu sendiri. Itu kalau yang pilihan kedua. Sedangkan untuk pilihan yang ketiga yaitu make a copy for each student. Ini artinya nanti setiap siswa yang ditugaskan tadi itu akan mendapat salinan file masing-masing. Jadi misalnya Bapak-Ibu memberikan file Google Doc berisi LKPD. Maka berbeda dengan yang poin kedua. Kalau yang ketiga ini nanti semua siswa itu akan mendapatkan file itu satu-satu. Jadi tersalin otomatis. Dan itu siswa langsung ini, file yang dibagikan itu, itu akan otomatis nama filenya itu akan berubah dengan nama siswa. Jadi misalnya ada 25 siswa dalam satu kelas. Namanya ABCDE. Dan nanti untuk file itu diterima oleh siswa dengan nama siswa itu sendiri. Dan di sini nanti siswa juga dapat mengedit file tanpa mengubah file aslinya. Jadi berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua nanti filenya itu akan berubah sesuai dengan editan. Sedangkan yang ketiga, yang cara ketiga atau model ketiga ini, file asli tidak akan berubah. Yang berubah adalah file yang sudah dibagikan atau disalin oleh peserta didik itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-21, ada menu grade berisi rekap nilai tugas siswa. Nah ini jika Bapak-Ibu sudah memberikan beberapa tugas atau kuis gitu ya kepada peserta didik, maka di sini nanti guru dapat merekap nilai. Jadi mulai dari misalnya di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima. Di sini nanti nilainya akan terpampang di situ. Dan Bapak-Ibu nanti bisa merekap nilai dengan sangat mudah di sini. Kemudian untuk mengimport rekap keseluruhan tugas ke Google Sheet tadi ya. Ini Bapak-Ibu nanti bisa membuka salah satu tugas sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah kemudian Bapak-Ibu dapat mengklik tanda ini, gear tanda ini ya. Ini yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian Bapak-Ibu bisa memilih copy all grade to Google Sheet lah yang paling atas ini. Nanti Bapak-Ibu langsung dapat hasil rekapan berupa file tadi Excel-nya. Seperti itu. Oke mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa ditambahkan oleh Pak Dwi atau dari Bapak-Ibu yang tergabung dalam room ini. Pak Dwi, monggo saya kembalikan. Ya Pak Liz, terima kasih. Itu tadi Bapak-Ibu tentang Google Classroom. Yang mungkin ada beberapa Bapak-Ibu yang sudah pernah atau bahkan menggunakan. Tapi juga ada Bapak-Ibu yang mungkin masih asing. Ya itu tadi apa ya bagaimana cara membuat, bagaimana cara menggunakan sampai apa ya sampai dari awal sampai akhir ya. Tadi sudah ada seperti penilaian ya. Sudah ada sampai seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan untuk Bapak-Ibu. Jadi tadi yang dicatat di, yang dicatat di, mungkin untuk materinya nanti bisa di-share Pak Liz. Oh iya Pak, nanti akan dijadikan di satu folder Pak, di draft nanti ya Pak. Ya, dan sebenarnya untuk apa yang mirip, modul-modul yang mirip seperti itu sebenarnya sudah ada di bagian tugas Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa melihat bagian tugas. Tapi mungkin juga nanti bisa, izin Pak Liz bisa share video saya bagaimana cara membuat classroom. Oh oke, monggo Pak. Boleh Pak. Nanti mungkin bisa saya share Bapak-Ibu video saya bagaimana membuat classroom, bagaimana melakukan join, dan juga bagaimana kita bisa, apa ya, bisa keluar dari kelas, bisa menghapus kelas juga bisa. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak-Ibu. Waktunya masih lama. Waktunya masih lama Bapak-Ibu. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, oh. Pak Ahmad yang saya ingatkan. Monggo Pak. Monggo Pak Ahmad. Mohon maaf, saya tanya. Saya pernah nyoba, karena sebelum pernah pakai untuk yang, apa akun ini. Saya buat Google Form. Google Form itu kami link ke WIA. Kami kirim ke WIA. Anak-anak itu mau buka, harus minta izin dulu. Atau kan harus anak-anak itu seharusnya ikut di classroom. Atau kan sebenarnya langsung bisa. Karena saya belum pernah buat classroom, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad Hariri, pertanyaannya. Ini berarti masuknya di Google Form, Pak. Google Form. Jadi memang gini, Pak. Kalau nyenengan nanti membuat kuisnya itu dengan menggunakan akun Belajar ID, sedangkan siswa itu mengaksesnya dengan menggunakan akun Gmail biasa, memang nanti akan ada pemberitahuan untuk meminta izin. Kecuali kalau siswanya itu menggunakan akun Belajar ID juga itu tidak perlu izin. Tetapi, Bapak-Ibu bisa mensiasatinya dengan cara dipengeditan, Bapak-Ibu. Jadi untuk edit Google Formnya itu kan di bagian batasi organisasi itu, Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu tinggal menghilangkan tanda checklistnya. Jadi ketika Bapak-Ibu sudah menghilangkan tanda checklist itu, maka dengan akun apapun, entah itu Gmail biasa maupun dengan akun Belajar ID, dapat mengakses Google Form yang Bapak-Ibu buat. Maksudkan Bapak-Ibu. Pak Ahmad. Terima kasih. Mungkin bisa ditambah, Pak Dwi, atau mungkin yang lain. Ya, sepertinya sudah cukup, Pak. Jadi untuk bisa diakses oleh orang lain yang akunnya berbeda, yang basis akunnya berbeda, maka harus di-setting yang kalau tidak berubah tempatnya itu yang paling bawah, yaitu apa, yang memiliki link. Jadi semua yang memiliki link itu bisa mengakses itu. Karena kalau tidak kita setting, itu biasanya hanya khusus untuk yang Belajar ID. Masih ada yang sepertinya mau bertanya, Pak Lis, yaitu Ibu Ati. Belum terdengar, Ibu. Suaranya belum. Tes. Tes. Suara Ibu Ati belum terdengar. Itu sepertinya pakai handset dan settingan audionya belum di-setting. Mungkin handsetnya bisa dilepas saja. Karena kalau pakai handset harus di-setting. Pakai handset atau pakai apa harus di-setting. Halo, Ibu Ati belum terdengar. Terima kasih, Pak Dwi. Sudah ketemu tadi yang saya tanyakan. Oh, Nge. Terima kasih. Nge, Nge, Pak. Sampai-sampai. Monggo ini mungkin buati bisa ditulis di-set, Nge. Nge, Monggo. Pak, nge, Nge, Monggo, Pak. Nge, 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 Monggo, Pak. Selamat siang, Pak. Saya mau siasanya, Pak. Nge, Nge, Monggo. Yang Google Classroom untuk masalah penjadwalan itu bisakah satu atau dua jam sebelumnya untuk penugasan. Itu, Pak, yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua untuk masalah penugasan di Google Classroom. Bisakah di limiter seperti di Google Form, Pak? Batas waktunya. Itu, Pak, Bishtiadi ataupun Pak Dwi pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Wijayanto. Oke. Oke, mungkin langsung saya jawab untuk yang pertanyaan pertama tentang penjadwalan, ya, Pak. Jadi, untuk penjadwalan yang dua jam sebelumnya itu bisa, Pak. Misalnya, Bapak Wijayanto mau ngajar di jam ketiga empat, misalnya ini di jam pertama, gitu. Bisa, Pak. Bahkan, misalnya besok baru dijadwalkan, gitu, juga bisa. Atau misalnya satu minggu kemudian, gitu, bisa. Jadi, tidak terbatas hanya satu atau dua jam. Bahkan hitungan hari, minggu, bulan itu juga bisa. Karena di situ ada tanggalnya, Pak, nanti. Ada tanggal, kemudian ada jamnya juga. Yang pertama. Terus yang kedua, untuk penugasan bisa dilimit atau enggak, ya. Untuk dilimit atau enggak itu, kita masuknya kan di Google Form-nya, Pak, Wijayanto, nge. Jadi, untuk limit itu bisa dengan menambahkan, apa, yang, apa sih namanya itu, yang di bagian atas itu, ya, Pak, ya. Intinya bisa, Pak. Jadi, dengan Google Form yang jenangkan buat, terus dilimit seperti dengan menggunakan akun Gmail biasa. Ya, Pak, maksudnya untuk yang di Google Classroom-nya, Pak, yang di Google Classroom, bisakah dilimit supaya siswa waktu mengerjakannya itu tidak bisa masuk karena sudah terbatas habis waktunya, Pak? Oh, masih secara otomatis, Pak? Di-set secara otomatis gitu? Kalau yang penugasan tadi kan ada ini, yang sudah saya sampaikan tadi, namanya tenggat waktu, Pak. Jadi, tenggat waktu itu, tetapi nanti siswa masih tetap bisa mengakses, tetapi di situ ada keterangannya bahwa siswa itu terlambat dalam menyelesaikan. Tapi kalau kemudian langsung siswa tidak bisa mengakses itu, kemungkinan kalau secara otomatis harus ini, Pak, secara manual kalau sepengetahuan saya. Atau mungkin Pak Dwi bisa menambahkan, ada mungkin untuk membatasi supaya pada saat jam sudah ditentukan itu, anak sudah tidak bisa mengakses. Kalau sepengetahuan saya, ya itu tadi. Anak masih bisa, tetapi di situ ada keterangannya terlambat nanti di laporannya. Tentukan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Iya, Pak. Masih ada yang angkat tangan, Bu Mustika Ayu. Monggo, Ibu. Gih, cek apakah suara saya terdengar, Gih? Sudah, sudah. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan kan sudah sejauh ini sudah menggunakan Google Classroom, Gih, Pak. Tetapi masih ada layanan-layanan yang saya belum paham begitu. Ketika kita membuka Google Classroom, kita sudah masuk kelas, kemudian kita memilih Classwork atau apa ya? Tugas. Tugas, ya, Gih. Kemudian ketika kita pilih Create, itu ada pilihan Quiz Assignment. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, Quiz Assignment ini apakah sama persis dengan Google Form? Karena selama ini saya membuatnya Google Form saya buat sendiri, kemudian baru insert link. Itu yang pertama, apakah Quiz Assignment sama dengan Google Form penggunaannya? Kemudian yang kedua, bedanya Quiz Assignment dan Question. Itu apa begitu? Terima kasih. Sekian. Terima kasih, Bu Musetika, pertanyaannya. Untuk yang pertama, tentang quiz, apa tadi, Assignment ya, Bu? Quiz Assignment, ya. Jadi itu kalau biasanya Ibu menggunakan Google Form kemudian di linkan gitu, kalau dengan itu Ibu nanti bisa membuat ya hampir sama, cuman di situ kan langsung gitu, Ibu bisa membuat pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan gitu ya untuk quiz atau ulangan, beberapa soal gitu, tanpa harus membuat di Google Form terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tadi bedanya antara Quiz Assignment dengan apa yang saatnya, Bu? Question, Pak. Question, oke. Kalau question itu kan pertanyaan ya, Bu, ya. Ya, jadi kalau pertanyaan itu nanti tidak muncul nilainya, Ibu. Sedangkan kalau tadi yang satunya itu nanti akan bisa muncul nilainya. Biasanya ini digunakan untuk presensi secara langsung. Kalau saya biasanya menggunakan presensinya itu. Jadi misalnya saya menanyakan untuk presensi itu apakah kalian hadir di pertemuan ini? Nanti saya buat questionnya itu berupa pilihan ganda. Saya berikan pilihan gandanya, opsinya itu hadir, sakit, atau misalnya izin apa gitu. Jadi itu hanya untuk presensi, kalau biasanya saya menggunakan itu. Iya, terima kasih, Bapak, atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Ati, Pak, di chat. Ini pertanyaannya seperti ini. Kasus saya mengajar 13 kelas dan tiap kelas itu kami membuat GC sendiri. Tetapi terlalu ribet. Kemudian kami membuat tiap tingkat, tetapi kendala di penilaian. Untuk memasukkan kelas mana. Apakah pakai akun ini ada solusi? Oh, gimana ini? Kemudian kami buat tiap tingkat. Oh, ini berarti 13 kelas itu beda tingkat, Bu Ati. Jadi misalnya tingkat 10, 11, 12. Kemudian kami buat tiap tingkat, tetapi kendala di penilaian. Kendala penilaian yang bagaimana maksudnya, Gini? Untuk memasukkan kelas mana? Memberikan tugas atau bagaimana maksudnya, Gini? Untuk membuat kelas, untuk membuat kelas itu memang masing-masing sekolahan, masing-masing sekolahan itu memiliki suatu kebijakan sendiri sendiri. Tetapi kalau sekolahan tidak memiliki suatu kebijakan, Biasanya ada yang membuat untuk kelas itu satu kelas, satu kelas room. Jadi untuk nilainya bisa terkumpul dalam satu kelas itu. Tapi sebenarnya kelas room itu bisa dibuat seperti kelas real. Jadi satu siswa hanya memiliki satu kelas. Tidak setiap mapel buat kelas, setiap mapel buat kelas, sehingga siswa itu, satu siswa bisa memiliki 10 kelas. Tapi sebenarnya kan classroom itu dibuat agar itu seperti real. Seperti real, jadi anak itu hanya memiliki satu kelas. Yang memiliki banyak kelas itu adalah yang ngajar. Seperti saya, saya ngajar matematika di kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C, dan seterusnya. Tetapi murid tetap hanya memiliki satu kelas. Itu kalau sekolahan sudah mengambil suatu kebijakan seperti itu. Ya, terus mungkin bisa saya beri contoh ya Pak Lis? Iya, mohon ke Pak. Bikan contoh untuk yang di tempat saya. Saya akan share screen dulu Bapak-Ibu. Saya akan mengambil contoh di kelas saya Bapak-Ibu. Seperti contoh ini ya, ini. Ini adalah kelas untuk 10 MPLB 3. Nanti di dalam penugasan itu ada seperti ini Bapak-Ibu. Ada BK sendiri, P5BK sendiri, IPAS 2 sendiri, agama Islam sendiri, seperti ini. Seperti ini. Jadi satu siswa itu cukup satu kelas. Cukup satu kelas. Jadi tidak terlalu memberatkan untuk siswa. Tetapi untuk guru yang memang seperti kita ngajar real ya, ketika kita harus ngajar di kelas ini, kita pindah kelas ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk guru memang memiliki tidak hanya satu, tapi lebih dari satu kelas. Nah, untuk model penilainya Bapak-Ibu. model penilainya ini kan untuk anu dulu untuk memberi tugas. Nanti untuk topiknya kan itu sudah kita beri ya. Seperti ini topik informatika, topik sejarah. Jadi untuk mapel sejarah nanti untuk penugasannya ya tetap di sini. Tidak di bagian yang lain ya, tapi tetap di sini juga. Nah, terus nanti untuk nilainya ya Bapak-Ibu untuk misalkan kita ingin memberi nilai di sini. Kita memberi nilai di sini, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Seperti ini. Nanti mungkin agak tidak bingung kita beri kode. Di depan itu, di depan tugas itu kita beri kode. Misalkan untuk saya, map dengan sekarang tanggal 1, September 2001. Jadi nanti di atas, di atas dapetan nilai itu ada ya. Mat, tanggal sekian, tanggal sekian. Berarti nilainya diambil seperti itu. Itu kalau yang saya lakukan Pak Liz sama Bu Ati. Mungkin yang dimasuk Bu Ati, yang dimasuk Bu Ati bagaimana untuk kendalanya? Ya, kelihatannya itu Pak. Ini Bu Ati kan memberikan tanggapan rekap per kelas. Berarti maksudnya itu mungkin untuk merekap nilainya tadi. Ya, itu tadi dengan topik tadi. Jadi Bu Ati itu dapat membuat topik per mapel. Jadi kayak yang dicontohkan Pak Dwi tadi ada matematika, topik matematika, topik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi untuk merekap nilainya nanti, Bu Ati tinggal memilih saja nanti bagian mana yang akan direkap. Mungkin gitu. Ngerti nggak, Bu? Nggak, Pak Dwi. Ada pertanyaan lagi atau? Bukan cekat. Nggak, Bapak-Ibu? Oh, bagus. Bu Olfa? Ya, dengar suara saya, Pak. Ya, dengar Bu. Saya mau menanyakan tentang penggunaan Google Classroom. Misalkan saya begini, saya mengajar tujuh kelas dengan mapel yang sama, kelas 10. Kalau saya akan menjadwalkan materi, saya menulis jadwal satu, terus langsung tujuh kelas sekaligus bisa nggak? Tidak perlu satu-satu. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Untuk penjatualan tadi kan sudah disampaikan, Bapak-Ibu bisa memilih kelas-kelas mana saja yang mau diberikan. Jadi, untuk penjatualan tadi bisa. Tetapi kan Bapak-Ibu Olfa kan untuk kelas A, kelas B itu kan jadwalnya berbeda nggak, Ibu? Jadi, kalau penjatualannya langsung, sepertinya kok agak kesulitan. Tetapi, kalau Ibu mau menjadwalkan dengan topik yang sama, artinya dengan materi yang sama, Bapak-Ibu langsung bisa menggunakan postingan Ibu tadi, misalnya yang untuk kelas 10A, mau dipakai di kelas 10B itu bisa, tanpa membuat postingan ulang. Tetapi, kalau langsung, karena jadwalnya kan Ibu pasti beda-beda ya antara tiap kelas A. Itu sepertinya kan malah kesulitan nanti. Gitu, Bu. Tetapi, waktunya sama, tapi tidak mungkin juga ya kalau waktunya sama gitu. Gihalatan, Bu, menarik. Pak Dwi mungkin bisa menambahkan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Alis, Ibu. Jadi, kalau dengan waktu yang sama, dengan materi yang sama, kita bisa share materi itu untuk beberapa kelas. Untuk beberapa kelas. Tapi, kalau waktunya beda, itu belum bisa. Mengapa? Karena ketika kita ngedit, kita ngedit itu dalam satu kelas, terus kita tinggal milih. Nah, nanti kalau Ibu ingin membedakan antara kelas satu dengan kelas yang lain itu waktunya beda, ya. Itu Ibu bisa, itu di awal, Ibu share dulu untuk semuanya, baru nanti setiap kelas di-edit waktunya. Ya, baru Ibu mengedit untuk waktunya. Karena memang setiap kelas itu waktunya berbeda. Tapi, kita sudah tidak usah nulis narasinya, kita sudah tidak usah, apa, ngisi linknya, materinya. Kita hanya ngedit waktunya saja, karena memang waktunya berbeda. Itu Ibu? Ya. Terima kasih, Pak. Pak Agus, angkat tangan lagi. Monggo. Terima kasih, Pak. Tadi saya sekilas mendengar penjelasan dari Pak Lis. Melakukan salim, gitu ya, atau kopi tugas, atau apa tadi penjelasannya. Nah, penjelasan yang saya alami, saya melakukan salim di form. Ternyata setelah saya salim di form untuk dilakukan, ini kasusnya untuk melakukan presensi, Pak. Ternyata setelah itu, siswa tidak bisa mengakses. Jadi, dari form yang sudah ada, dipopi, tidak bikin lagi, gitu. Terus, siswa tidak bisa mengakses kembali. Nah, itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Tidak bisanya itu karena apa ya, Pak? Maksudnya itu ada keterangan apa di situ, gitu. Ketika anak mengakses itu, keterangannya apa? Dia tidak bisanya. Apakah perlu ujin atau filenya tidak bisa diaksesnya itu kenapa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, bukan perlu izin, tidak. Karena sebelumnya sudah pernah terpakai untuk presensinya. Kemudian mau dipakai itu jadi sudah terisi. Jadi, seperti kita ngisi form, kalau sudah pernah melaksanakan, kan di sana sudah ada keterangan, gitu ya. Anda sudah melakukan isi. Nah, apakah kalau mau membuat presensi itu harus setiap hari dibuat? Ataukah ada solusi tersendiri dari form yang sudah kita miliki, gitu ya? Terima kasih. Itu kemungkinan di bagian settingnya, Pak. Jadi, di bagian settingnya itu untuk batasi satu tanggapan, itu Bapak harus di-uncheck. Jadi, checklist-nya dihilangkan supaya siswanya nanti bisa mengisi beberapa kali, tidak hanya satu kali. Tetapi kalau itu masih di-check, gitu, maka siswa itu hanya bisa mengisi satu kali dengan akun yang sama. Jadi, solusinya Bapak tinggal menghilangkan checklist-nya saja, yang batasi satu kali itu, Pak. Tonton nggak, Pak? Ya, terima kasih. Apa kalau dengan satu kali itu kan harapannya satu hari ya satu kali, kan begitu. Nanti kalau misalkan dia cek lagi kan bisa, kalau tidak di-check batasannya. Mungkin ini bisa ditambahkan di bagian ininya, Pak. Jadi, dengan tambah tanggal, gitu kan bisa. Misalnya tanggal untuk presensinya itu di tanggal berapa, gitu kan. Jadi, untuk membedakan antara pengisian di hari ini dengan besok, misalnya gitu. Bisa ditambah tanggal. Sudah, tanggalnya sudah, tapi karena tanggal sudah, sudah ada di situ, gitu kan. Tapi, ya itu tadi, pembatasan saya di cukup satu kali saja, gitu tadi. Kendalanya di situ, berarti. Ini tinggal dihilangkan, Pak. Ini yang nggak, Pak? Sama-sama. Ya, mungkin untuk absen, seperti saya itu juga membuat absen, Pak. Jadi, saya membuat absen satu link untuk beberapa hari. Satu link untuk beberapa hari. Dan itu memang di-setting untuk tidak hanya satu kali respon. Nah, nanti ketika kita munduh setnya, itu kita sudah bisa melihat anak itu ngisi tanggal berapa, itu kita sudah bisa melihat. Jadi, sebenarnya kita tidak usah mengedit setiap hari. Kita cukup share saja setiap hari linknya itu. Nanti untuk laporannya tinggal dilihat setnya. Karena di setnya itu ada tanggal dan jam. Itu yang saya lakukan, Pak Gus. Ya, itu. Oke. Ini mau lanjut. Lanjut ke materi dulu atau menjawab dulu, Pak, Liz? Karena banyak pertanyaan. Nanti malah materinya tidak tersampaikan nanti. Monggo, Pak. Ditawarkan ke Bapak-Ibu Mawan peserta. Lanjut, Pak. Bapak-Ibu, kita masih... Ada dua materi. Tanya-jawab atau kita lanjut ke materi dulu? Lanjut dulu aja, Pak. Materi, Pak. Ya, lanjut dulu. Nanti kalau ada waktu yang kita berbincang. Terima kasih. Jadi, mohon maaf yang mau bertanya, Pak Muhammad Ritki. Nanti bisa disimpen dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa lanjutkan untuk bertanya. Dan kalau nanti waktunya tidak bisa sinkron, kita bisa bertanya lewat WA. Kita sudah punya fasilitas untuk WA. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah... Google Drive ya, Pak? Google Drive. Oke. Ya. Untuk Google Drive, Bapak-Ibu, itu... Saya yang akan menyampaikan. Saya izin untuk apa itu? Share dulu. Jadi, sebenarnya untuk materi Google Drive, Bapak-Ibu sudah bisa melihat di... Di dalam classroom, Bapak-Ibu, ya. Di dalam classroom. Dan saat ini kita akan langsung saja melihat di mana letak drive. Kalau kita membuka browser, Bapak-Ibu, kalau kita membuka browser seperti ini, ya. Di sebelah kanan atas, itu ada titik 9, Bapak-Ibu. Kita langsung saja melihat di drive-nya. Ketika kita lihat titik 9, di sini muncul beberapa aplikasi, Bapak-Ibu, yang dibuat oleh Google. Di sini ada akun, di sini ada Gmail, ada drive, classroom, dokumen, dan spreadsheet, dan seterusnya. Nah, untuk aplikasi yang sering kita buka, itu akan muncul di awal seperti ini, ya. Kita akan lihat untuk drive, di sebelah sini ada drive, Bapak-Ibu. Kita tinggal klik saja drive-nya. Ya, ini. Oke. Jadi, ketika kita membuka drive, Bapak-Ibu, maka yang terbuka pertama kali adalah di sebelah kiri itu ada beberapa fitur, Bapak-Ibu. Dan di tengah itu ada beberapa file yang akhir-akhir ini kita buka. Seperti ini kita tadi, saya tadi membuka quiz, terus juga membuka seats, terus form. Ya, ini adalah ketika kita membuka dari drive kita. Oke. Ini adalah drive akun belajar ID. Ya, untuk cirinya, Bapak-Ibu, untuk ciri dari apakah drive itu kita buka dengan belajar ID atau tidak, Bapak-Ibu, kita bisa melihat di sebelah kanan atas ini ada logo belajar ID. Nah, kalau ada logo belajar ID, Bapak-Ibu, berarti kita sudah memakai akun belajar ID. Tetapi, coba saya lihat, akan saya bandingkan dengan akun yang biasa, akun pribadi atau yang Gmail. Ini saya buka dulu untuk yang Gmail, Bapak-Ibu. Nah, untuk Gmail, Bapak-Ibu, yang Gmail itu tidak ada logo di sebelah kanan atas, itu tidak ada logo belajar ID. Jadi, untuk membedakan sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali untuk membedakan. Oke, kita kembali ke yang tadi, ya, ini. Nah, terus, di sini ada beberapa fitur yang harus dipahami. Yaitu, yang pertama adalah kita akan melihat dulu untuk kelebihan dari akun belajar ID di drive ini. Ya, kita bisa lihat di sebelah kiri paling bawah, Bapak-Ibu. Ya, di sini saya sudah memakai 39,42 GB. Ini adalah akun belajar ID yang sudah saya gunakan, yaitu 39,42 GB. Tetapi, kalau kita lihat, kita bandingkan di yang umum, yang reguler, yang Gmail, di sini saya itu baru menggunakan 2,41 GB dari 15. Ya, mungkin Bapak-Ibu harus memperhatikan ini. Ya, kalau akun yang biasa di drive kita itu hanya 15 GB. Ya, hanya 15 GB. Ya, jadi itu batasannya. Ya, bagaimana kalau lebih dari 15 GB, kita harus banyak menghapus fail-fail yang kapasitanya sangat besar. Ya, jadi dulu itu saya pernah, apa ya, pernah hampir melewati 15 GB. Nah, karena pakai akun yang umum, yang reguler. Itu biasanya langsung ada peringatan, kalau drive-nya sudah mau habis atau sudah mau penuh. Nah, terus apa? Terus diminta untuk menghapus. Ya, untuk menghapus itu kalau kita pakai akun yang biasa, yang Gmail biasa. Tetapi di sini Bapak-Ibu yang pakai akun belajar ID, di sini tidak ada kata-kata maksimalnya. Artinya apa Bapak-Ibu? Artinya bahwa akun belajar ID drive-nya adalah unlimited. Unlimited dengan batasan perharinya, ya, perharinya itu kita bisa mengupload 750 GB. Coba, ini kalau dibandingkan dengan yang reguler itu, wah itu luar biasa sekali. Ya, kalau yang reguler itu total hanya 15 GB, tapi yang belajar ID itu perharinya bisa 750 GB. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, mungkin juga apa ya, mungkin Bapak-Ibu juga berpikir, kalau perhari itu 750 GB itu kira-kira itu apa? Ya, apakah, ya, mungkin kita, ya, apa ya, kita akan mengupload apa, video itu yang sangat besar, seperti ini ya, seperti ini Bapak-Ibu, made ini baru direkam. Otomatis apa? Otomatis membutuhkan memori yang besar. Ya, membutuhkan memori yang besar. Nah, itu salah satu kelebihan dari drip ini Bapak-Ibu, ya, salah satu kelebihan dari drip ini. Terus kita akan memulai belajar fitur-fitur yang ada di drip ini, ya, mulai dari ini Bapak-Ibu yang yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Ini drip gini Bapak-Ibu. Kalau yang tulisan drip ini kita klik gini, ya, kita coba aja. Kita klik gini, nah, dia akan otomatis repress, ya, akan repress. Nah, terus kita akan menginjak di sebelah yang bawah Bapak-Ibu, ada tanda plus ini, ya, kalau kita klik tanda plus ini, ya, tanda plus tulisan new atau baru, ya, Nah, ini di tempat saya semua sudah bahasa Indonesia karena untuk bahasa Inggris saya kacau sekali Pak Lisa. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia biar paham. Ini kalau saya klik gini Bapak-Ibu, nah, ini ada tulisan folder Bapak-Ibu. Apa artinya kita bisa membuat folder, ya, tinggal kalau kita mau klik, kita klik aja. Nah, terus nama folder apa, ya, kita beri nama folder baru dibuat. Oke, itu, itu kalau kita mau buat folder. Nah, terus dibawahnya itu upload file. Nah, mungkin Bapak-Ibu sudah tidak asing lagi untuk mengupload file, file, ya, kita tinggal klik gini, ya, nanti akan muncul file yang mau kita masukkan itu file apa, ya, di mana letaknya, ya, ya, ini yang ada di laptop kita. Kita mau upload apa, ya, di laptop kita mau kita upload yang mana, kita tinggal pilih. Pilih yang mana, itu tinggal kita nanti upload open. Oke, itu untuk apa itu upload file. Tetapi kalau misalkan kita tidak ingin report satu persatu file gitu, tapi kita ingin mengupload folder dari, apa itu namanya, apa itu, laptop kita, ya, kita tinggal klik aja upload folder. Ya, terus nanti akan minta folder mana yang mau kita upload. Ya, itu, saya pernah ya Bapak-Ibu mengupload apa itu namanya, satu folder yang besar gini, ya, ini ada folder matematika, di mana di dalam folder matematika itu ada folder lagi, folder soal, folder apa, nilai, gitu. Itu sampai berapa ya, sampai sekitar dua jam itu belum, itu belum selesai. Tetapi kita tidak perlu mengupload satu persatu file Bapak-Ibu, ya. Kita tidak perlu satu persatu, kita tunggal mengupload satu folder, sudah, sudah kita tunggu, mungkin kita sambil main apa, ya, mungkin sambil menjawab WA atau apa, kita bisa. Ya, sampai selesai Bapak-Ibu. Nah, oke. Terus di bawahnya, Bapak-Ibu, ya, di bawahnya itu ada membuat Google, ya, Sprinset, atau Excel-nya Google, Slate, Formula, atau yang lain. Ya, mungkin untuk apa ya, sekedar tip ya Bapak-Ibu, sekedar tip, ya, apa bedanya kita membuat doc atau formulir di aplikasi dengan membuat doc atau formulir dari drip, Bapak-Ibu. Nah, itu ada, ada sedikit apa ya, sedikit yang, apa ya, yang memudahkan kita, ya, itu apa? Kalau kita membuat form, kita menulis doc atau kita membuat set itu dari aplikasi sini, Bapak-Ibu, dari aplikasi ini, ya, maka nanti akan file-nya itu akan ada di luar dari drip-nya, ya, dari folder, bukan drip, Bapak-Ibu, dari folder. Tetapi, kalau kita membuat dari folder, misalkan saya membuat form dari sini, folder matematika, saya membuat dari soal. Nah, terus baru kita buat form. Form kosong. Ini nanti filenya otomatis sudah masuk di folder yang tadi, yaitu matematika. Itu, jadi mungkin untuk tipnya, ya, agar kita tidak bingung, nanti ketika kita membuat folder, membuat form, kita nulis doc, tidak bingung, ya, filenya di mana, akan lebih baik Bapak-Ibu menuju dulu folder yang mau kita tempat itu apa. Nah, sehingga nanti kalau kita ingin mencari file doc atau file form-nya, itu mudah, ya, tidak ada yang di luar. Itu, jadi nanti juga akan kelihatan rapi. Tempat saya itu tidak begitu rapi karena ada filter yang di luar ini. Ya, tinggal masukkan. Jadi, untuk drip ini Bapak-Ibu, drip ini adalah semua file yang kita buat yang berbasis Google atau akun Belajar Ready, semua akan masuk di drip, Bapak-Ibu. Jadi, drip itu seperti, apa ya, seperti gudangnya file, ya, gudangnya file atau cloud, ya, seperti cloud itu. Seperti hard disk tetapi di server-nya Google atau kita sebut sebagai cloud-nya, ya, seperti itu. Nah, itu tadi kita menginjak ke folder ini Bapak-Ibu, ya, ke filter yang plus. Sekarang untuk yang ada di bawahnya adalah untuk prioritas. Nah, ini kalau kita klik Bapak-Ibu, ya, kalau kita klik, kita kadang-kadang ingin membuat file-file yang itu penting buat kita, ya, yang sering kita gunakan, kita bisa membuat file itu file yang kita prioritaskan, ya, yang kita prioritaskan. Atau di sini yang file yang sering muncul. Nah, itu akan muncul di sini, Bapak-Ibu, ya, itu. Terus, untuk drip saya, ya, di bawahnya untuk drip saya, Itu adalah drip di mana semua file-file ini itu benar-benar milik kita, ya, milik kita secara pribadi, ya. Ini kalau kita tidak membagikan link-nya, maka drip ini tidak bisa dibuka oleh orang lain. Ya, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Itu karena ini ada drip yang sifatnya perorangan, ya, ini ada drip saya, ya. Di sini ada folder-folder yang lain, gitu. Terus juga di bawahnya ada drip yang bersama, Bapak-Ibu. Apa itu yang ini, yang terbersama ini? Itu adalah drip yang itu bisa kita gunakan bersama-sama, ya. Jadi setiap orang bisa kita ajak berkolaborasi data di sini, ya, itu bersama-sama. Mungkin ini juga bisa, misalkan Bapak-Ibu dalam satu sekolahan gitu, ingin membuat drip bersama, sehingga nanti semua dokumen yang itu, yang berhubungan dari sekolahan itu bisa dimasukkan di sini, ya, di dalam drip bersama ini, ya. Mungkin bisa TU, bisa pakil pas sekolah, gitu. Jadi kita menggunakan alat penyimpanan ini secara bersama-sama. Itu adalah drip bersama. Nah, terus ini ada dibagikan pada saya. Dibagikan pada saya itu adalah tempat di mana file atau link yang sudah pernah kita dapatkan dari orang lain. Nah, itu di sini, Bapak-Ibu. Ya, jadi ketika kita, apa ya, kita share, kita share link dari drip ke orang lain, nah, orang lain itu akan melihat drip kita, file kita itu di sini, ya. Jadi dibagikan pada saya. Ini, Bapak-Ibu, ya, ini kalau bisa ini ada yang dibagikan pada saya, ini banyak sekali. Ada yang get dari Pak Lis, ya. Itu ada, sudah muncul di sini. Terus ada, dibawahnya adalah yang terbaru, Bapak-Ibu. Yang terbaru adalah file-file yang akhir-akhir ini kita buka, ya. Di sini ada hari ini, ada awal minggu ini, ya. Ini secara lini masa, Bapak-Ibu. Ya, ada file-file secara lini masa, ada di sini semua. Ya, ini yang terbaru. Terus juga ada yang dibawahnya adalah fitur untuk berbintang, Bapak-Ibu. Ya, fitur berbintang. Ya, kadang-kadang kita ingin file atau folder itu kita kasih bintang. Karena apa? Itu penting. Ya, itu penting. Jadi, kalau ada file yang penting, kita bisa memberi tanda bintang sehingga suatu saat, ya, suatu saat kita akan mencari itu dengan mudah. File itu penting, kita kasih bintang. Kita lihat saja, ya, untuk itu bintangnya. Ya, untuk sampah sudah tahu, ya, Bapak-Ibu. File-file yang kita hapus akan larinya di sini. Akan lari di sini. Ya, oke. Ya, jadi misalkan Bapak-Ibu lain hari itu sudah menghapus file, tetapi ingin membuka kembali, ya, Bapak-Ibu bisa melihat di sampahnya ada atau tidak. Tetapi di sampah ini akan hilang dalam waktu 30 hari, Bapak-Ibu. Ya, item di sampah akan dihapus selamanya setelah 30 hari. Jadi, kalau file itu di sampah belum ada 30 hari, Bapak-Ibu masih bisa mengembalikan file itu. Atau kalau memang file itu apa ya, artinya tidak penting sekali, kita langsung bisa mengosongkan sampah ini. Ya, itu. Itu fitur-fitur yang harus kita perhatikan di trip ini, Bapak-Ibu. Di trip ini, terus di sini juga ada fitur yang lain, ada settingnya juga, Bapak-Ibu. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan atas ini, ini kita bisa merubah secara tampilan, Bapak-Ibu. Ya, mungkin bisa dibedakan tampilan ini. Kalau saya klik ini, nah, itu sudah beda. Ya, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah beda tampilannya. Ini sekedar untuk sebagai tampilan. Terus di sini ada settingan. Ada setelannya, Bapak-Ibu. Nah, kita bisa menyetel di sini. Ada beberapa yang kita bisa menyetel di sini. Misalkan untuk penyimpanan sudah ada sekian. Kita bisa melihat untuk detailnya apa, seperti apa, seperti ini. Jadi, di sini kita dapat informasi bahwa dripnya 39,25 GB yang sudah terpakai. Ya, untuk yang Gimil sudah 0,15 GB. Ya, terus yang foto 0,01 GB. Jadi, kita bisa tahu penyimpanannya. Ya, oke. Nah, di sini juga setelannya. Kalau Bapak-Ibu ingin merubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, di sini ada ubah setelan bahasa. Ya, ini. Terus, kalau ini cuma model apa ya, settingan saja agar nampak renggang, lunggar bagaimana. Bisa dilihat di sini. Itu untuk settingannya, Bapak-Ibu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk drip, Bapak-Ibu. Jadi, untuk bisa melihat, untuk bisa membuat, juga gitu. Oke. Ya, terus juga, Bapak-Ibu, apa yang sudah kita buat di classroom, Bapak-Ibu, kita bisa melihat di sini, Bapak-Ibu, di drip. Di drip di sini, ketika kita membuat classroom, otomatis nanti di drip juga ada, Bapak-Ibu. Ada folder khusus classroom. Seperti ini. Kalau saya klik di sini, classroom-nya. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada banyak sekali classroom yang kita sudah buat atau yang kita ikuti, Bapak-Ibu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat di dalamnya. Nah, di dalamnya adalah fail-fail classroom tersebut. Ya, fail-fail classroom tersebut. Jadi, mungkin kita memasukkan fail-nya, materai bahan ajar atau materai apa, itu semua terkumpul di drip ini. Nah, kita tinggal, kita sudah memasukkan materai-nya di mana, di kelas apa, kita tinggal lihat saja di sini. Nah, nanti akan ada di sini. Nah, karena drip itu memang sebagai pusatnya, sebagai gudangnya untuk fail-fail yang memakai akun Belajar ID, kalau memang kita pakai akun Belajar ID. Terus, Bapak-Ibu, yang folder otomatis itu selain classroom, itu juga ada mid-recording. Nah, jadi seperti mid ini, ini adalah mid yang direkam. Kita juga bisa melihat di sini, Bapak-Ibu. Nah, ini. Ini juga folder otomatis yang ada ketika kita merekam mid. Nah, ini ada. Jadi, di sini, Bapak-Ibu, yang direkam itu tidak hanya video, tetapi cat itu juga bisa kita lihat di sini. Jadi, tidak hanya video yang terekam, Bapak-Ibu, tapi cat juga bisa kita lihat. Coba kita lihat untuk catnya. Nah, ini, ini Bapak-Ibu, ya. Jadi, hasil catnya juga bisa kita lihat. Jadi, kita bisa melihat semua rekaman dari mid. Misalnya gini, Bapak-Ibu, misalkan gini. Kadang-kadang kalau saya melakukan mid sama anak-anak gitu ya, anak-anak gitu, saya sempat tidak membuat absen, saya sempat tidak membuat absen, tinggal saya minta, tinggal saya minta, tolong anak-anak absennya di cat. Nah, absennya di cat. Nah, itu. Jadi, cukup anak-anak absen di cat, nanti kita bisa tahu, ya, kita bisa melihat anak-anak itu berdasarkan apa? ya, rekamannya itu, rekaman dari catnya itu, itu. Itu, itu Bapak-Ibu yang rekaman catnya. Jadi, luar biasa. Jadi, kalau misalkan ada aplikasi lain yang tidak bisa merekam cat, tapi mid-nya ini kita bisa merekam video sekaligus catnya, Bapak-Ibu. Ya, ini saya kira, apa ya, suatu kelebihan yang bagus sekali untuk Google Meet ini. Mungkin itu dulu, kalau Pak Liz ingin menambahi. Oke, monggo. Oke. Kelihatannya sudah, Pak, sudah sangat lengkap penjelasan dari Injenengan. Mungkin bisa dibuka sesi tanya-jawab maaf. Monggo, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, bisa melambahkan tangan. Nah, ini sudah ada Pak Muhammad Rifki. Monggo, Bapak, bisa menghidupkan mikrofonnya. Monggo. Assalamualaikum, Bapak Liz Diyadi dan Pak Dwi. Assalamualaikum, Pak Rifki. Pertanyaan saya, Pak. Jadi, selama ini kami menggunakan akun pribadi untuk server classroom sekolahan kami, Pak. Jadi, semua tugas siswa materi yang guru upload itu masuk ke akun pribadi tersebut, di Drive. Iya. Nah, jadi mau tidak mau, kami membeli kuota penyimpanan ke Google. Itu yang 200 GB per tahun. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah kami bisa menggunakan akun belajar.id yang kami punya untuk menjadi akun server? Tetapi, data yang di akun pribadi yang sekarang kami gunakan itu, kami pindah ke akun belajar.id tersebut. tujuannya agar setiap tahun kita tidak menambah atau membeli kuota penyimpanan tersebut. Mungkin demikian, Bapak. Terima kasih. Saya itu sudah pernah memindahkan dari file, dari akun yang reguler, biasa, ke akun belajar.id. Jadi, ya, itu yang di akun reguler itu kan semua sudah dalam bentuk folder, ya, Bapak. Ya, dalam bentuk folder, folder gitu. Yang saya lakukan adalah dalam bentuk folder itu akan saya unduh dulu. Akan saya unduh dulu, nanti dalam bentuk RAR. Jadi, sangat apa, sangat lingkat sekali dalam bentuk RAR. Nah, setelah masuk di laptop, ketika kita masuk di laptop, kita ekstrat, terus kita upload dalam bentuk folder lagi. Itu yang sudah saya lakukan. Mungkin Pak Alis ada tip yang lain. Ya, Pak. Mungkin ada solusi lain begini, Pak. Jadi, di akun Gmail pribadi yang dibuat server itu, foldernya bisa dibagikan ke akun belajar.id-nya. Nah, nanti dari situ kan aksesnya jadi bisa diakses oleh akun belajar.id. Setelah itu nanti bisa dipindahkan ke akun belajar.id-nya. Jadi, yang di akun Gmail-nya masih. Terus, yang di akun belajar.id-nya berarti Bapak sudah punya, gitu, BKT-nya. Mungkin itu salah satu solusi mungkin yang bisa dipakai. Tinggal dibagikan. Nanti menambahkan email, gitu, kayak biasanya. Ya. Oh, betul. Nanti ada file. Ya. Itu juga bisa. Ini, Pak. Matur semua penjelasannya, Pak. Nanti kami coba. Mungkin yang lain. Monggo, kalau masih ada yang bertanya. Ada Bu Mustika ini, memang angkat tangan. Monggo, Bu Mustika. Iya. Terima kasih. Apakah terdengar enggak suaranya? Iya, terdengar. Yang ingin saya tanyakan, baru saja dijelaskan kalau pemindahan file enggak, dari Gmail pribadi biasa ke Gmail belajar.id. Nah, itu pernah saya lakukan juga. Jadi, file-nya di-share gitu enggak, Pak? Terus nanti buka di belajar.id. Kemudian di-salin. Baru yang di-ubah-ubah nanti yang di belajar.id. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau file kan bisa di-share begitu. Kalau Google Classroom, yang sudah terlanjur ada di Gmail biasa, apakah bisa dipindahkan ke belajar.id ya? Atau harus membuat lagi baru kelas di email belajar.id? Terima kasih. Pak Dewi atau saya yang menjawab? Mungkin saya nanti untuk Pak Lis bisa nambahin. Itu bisa, tapi pakai aplikasi yang lain, Pak Lis. Jadi, apa ya? Nama aslinya, nama aplikasinya, kalau enggak salah, nama web-nya itu migrasi Google atau Google migrasi ya, Pak? Ya. Itu bisa. Jadi, untuk Classroom yang sudah dibuat, yang sudah dibuat di reguler, itu bisa langsung kita migrasikan memakai belajar.id. Jadi, nanti Classroom-nya itu otomatis akan masuk di akun belajar.id. Tapi, itu pakai aplikasi lain. Pakai aplikasi tambahan yang lain. Dan, terus terang, saya belum pernah mencoba itu, tapi ada, ada aplikasinya. Mungkin Pak Lis sudah pernah mencoba untuk migrasi. Ini, Bu. Jadi, kalau posisinya itu, Ibu sebagai pengajar ya, misalnya di Classroom yang dengan Gmail biasa, itu, Ibu bisa menyalin kelasnya ke akun belajar.id-nya. Itu dengan cara salin saja. Nanti akan saya praktekkan. Tetapi, di sini yang hanya bisa disalin itu adalah topik. Jadi, yang ada di materi itu, di bagian materi. Sedangkan untuk postingan, itu tidak akan ikut tersalin. Ini saya contohkan, ya. Ijin saya screen, ya, Bapak-Ibu. Oke, misalnya. Ini sudah terlihat, ya, Bapak-Ibu. Misalnya, untuk kelas ini, misalnya saya ingin meng-copy akun kelas ini, misalnya, yang ini, ya. Ini, Bapak-Ibu tinggal klik ini. Ada titik tiga di sini, di atas. Kemudian di sini kan ada salin. Nah, ini ketika Bapak-Ibu klik, gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lah. Judulnya ini nanti bisa Bapak-Ibu sesuaikan, lah. Kalau di sini kan masih dalam bentuk salinan dari master kelas Bintek, inilah. Bapak-Ibu tinggal menghilangkan atau mengganti nama kelasnya. Misalnya, jadi kelas 10A. Ini bisa. Nanti, untuk bagian mata pelajar dan lain-lain, bisa di-edit sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Ini, langsung saya edit aja, ya. Misalnya, ini mencantaukan. Nah, kemudian kalau ini sudah dirasa cukup untuk keterangannya, Bapak-Ibu tinggal klik salin. Ini, salin. Nanti tunggu 2-3 menit, Bapak, untuk menyalin. Karena ini dia membutuhkan proses copy paste. Tunggu, ya. Sebentar, ini. Nah, nanti, ini sudah jadi. Ini kelas yang sudah saya salin. Nanti isinya itu adalah sama dengan kelas yang ada di BIMTEK ini. Online pemanfaatan. Cuma, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk postingan, kemudian anggota, itu tidak ikut tersalin. Jadi, yang tersalin, itu hanya bagian materi dan tugas. Nah, ini sudah selesai menyalin. Ketika saya buka, nah, nanti ini semua postingan akan hilang. Nah, yang tersisa nanti hanya tugas. Nah, di sini ada bagian tugas ini, dia tersalin. Ini. Nah, sedangkan di anggota, ini otomatis dia akan hilang semuanya. Jadi, hanya tersisa akun Bapak, Ibu, masing-masing. Jadi, hanya satu orang, yaitu yang menyalin itu sendiri. Begitu pula untuk nilai, ini juga nanti dia akan hilang. Jadi, yang tersalin hanya tugas dan bagian materi. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi untuk menyalin kelas, untuk menyalin kelas itu, yang tersalin adalah isi tugas. Isi tugasnya saja. Jadi, misalkan Bapak, Ibu, untuk tahun ini sudah lengkap memberikan tugas-tugas, nanti untuk tahun berikutnya, kita bisa menyalin. Jadi, tidak usah apalagi. Membuat kelas baru. Tidak perlu membuat kelas baru. Mungkin yang dimaksud Bu Mustika Ayu itu akan sama persis, ya, Bu. Dari namanya, dari postingannya. Silakan, Ibu, nanti membuka webnya, yaitu Class Migrator. Ya, nanti dicari saja, Class Migrator. Nanti bisa membuat. Jadi, namanya adalah Class Migrator.com. Jadi, pakai web yang lain, bukan pakai ini. Nanti di situ, kita bisa dari classroom yang biasa, yang apa itu, akun biasa, kita bisa memindahkan di akun Belajar EDI. Nanti akan sama dari anggota, dari, ya, ya, sama. Cuma bedanya, cuma akunnya saja yang lebih beda. Itu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Monggo, silakan. Bu Ati ini, mungkin mau bertanya, Bu Ati? Mengangkat tangan? Bu Ati, dari tadi angkat tangan terus, Pak. Oh, enggak ya. Pak Agus, Monggo, Pak Agus. Terima kasih. Tadi saya sempat mendengar dari pertanyaan Bu Mustika itu ya. Kalau tidak salah, pertanyaannya migrasi dari Gmail reguler ke belajar.id gitu. Nah, yang dicontohkan Pak Lis tadi kan di sesama belajar.id gitu, Pak. Nah, apakah itu bisa? Jadi, kalau tidak salah, saya tadi menangkapnya seperti itu. Bu Mustika tanyanya, jika dari Gmail yang reguler atau Gmail pribadi kita, kemudian dialihkan ke belajar.id ini, agar nanti tidak membuat lagi. Seperti itu. Apakah itu juga bisa? Terus, kalau anggota jelas berarti nanti siswa harus menggunakan akun yang sama, kan? Begitu ya, Pak. Jadi, tidak menggunakan akun yang reguler. Jadi, apakah bisa migrasi yang dilakukan itu dari Google Classroom yang pernah kita buat, tapi di Gmail pribadi ke Gmail belajar.id ini, agar tidak kita membuat dari nol lagi. Terima kasih, Pak. itu tadi syaratnya kan satu, asalkan Bapak-Ibu itu masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi, misalnya Bapak ada sebuah kelas yang dengan menggunakan akun Gmail biasa atau reguler. Bapak-Ibu dengan menggunakan akun belajar.id ditambahkan sebagai pengajar di kelas tersebut, maka Bapak-Ibu bisa meng-copy atau menyalin kelas tersebut. Jadi, intinya bisa. Tetapi dengan satu catatan tadi bahwa yang ter-copy itu adalah bagian tugas dan materi. Sedangkan untuk postingan dan anggotanya itu tidak ikut tersaling. Munggu, Pak Dwi kalau mau menambahkan. Mungkin kalau menurut saya yang paling pas ya pakai itu pakai apa tadi kelas migrator migrator tadi itu otomatis memang semuanya begitu. Tapi memang untuk akun belajar.id Bapak-Ibu akun belajar.id itu dari beberapa pengalaman saya akun belajar.id itu tingkatannya lebih tinggi daripada akun reguler biasa. Jadi, seperti apa ya? Seperti level atau pro gitu ya. Mungkin belajar.id itu seperti akunnya yang pro gitu. dari laporan Bapak-Ibu yang sekolah kami memang sudah menggunakan classroom semua itu classroom biasa itu tidak bisa dimasuki oleh belajar.id tetapi belajar.id bisa dimasuki oleh yang reguler. Itu. Itu, Pak. Jadi, mungkin lebih pasnya kita pakai tambahan tadi webnya tadi kelas migrator. Itu, Pak. Itu lebih aman. Karena nanti semuanya akan akan tersalin semuanya. Oke, itu. Itu, Pak Agus. Jadi, Pak. Terima kasih. ada lagi? Waktu kita masih satu jam, Bapak-Ibu. Kalau tidak ada, kita akan mulai materi berikutnya, Bapak-Ibu. Ini, Pak. Rifkin mau angkat tangan ini sudah apa belum? Yang tadi belum diturunkan. Oh, enggak. Dua akun Pak Rifkin enggak? Iya. Dua akun enggak. Enggak, monggo, Pak. Enggak, api. Oke. Monggo, mungkin bisa dilanjutkan materi terakhir. Iya. Kalau enggak ada tanyaan lagi, kita akan materi berikutnya, yaitu tentang Google Mate. Ya. Jadi, kita sekarang ini, Bapak-Ibu, sedang berhadapan dengan materi ini, yaitu materi Google Mate, Bapak-Ibu. Ya. Jadi, sebenarnya kami kemarin itu sempat, apa ya, sempat berdiskusi itu sama Pak Lis. Ya. Kalau dari Panitia itu seperti Google Mate itu malah di belakang. Google Mate itu di belakang, Classroom di belakang. Nah, terus ketika kami diskusi bagaimana kalau Classroom itu ditaruh di depan, Google Mate taruh di depan. Mengapa? Alasannya adalah karena kita langsung berhadapan. Ya. Sebagai contoh ini, Classroom, Bapak-Ibu langsung berhadapan dengan tugas-tugas di Classroom. Ya. itu. Jadi, nanti Bapak-Ibu paling enggak ketika Bapak-Ibu sudah masuk di Classroom sudah punya gambaran untuk Classroom seperti ini. Juga untuk Google Mate juga begitu. Google Mate saat ini Bapak-Ibu langsung berhadapan dengan Google Mate. Ya. Jadi, paling tidak nanti untuk selanjutnya Bapak-Ibu sudah paham itu Google Mate itu apa. Ya. untuk meeting seperti ini Bapak-Ibu itu banyak sekali aplikasi ya. Aplikasi mungkin yang sangat terkenal ya. Tapi itu harus paketan. Paketan 100 peserta membayarnya sekian. Terus ada paketan berapa itu? 300an. Ada paketan 500an. Itu membayar. Ya. Bapak-Ibu membayar. Tetapi Google Mate Google Mate dengan akun belajar edi Bapak-Ibu dengan akun belajar edi Bapak-Ibu bisa melakukan Mate 24 jam. Ya. Itu kan luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Dan memang Google Mate ini hanya untuk ya dunia pendidikan dengan akun belajar edi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kita itu apa ya? Kita itu sudah difasilitasi oleh Camdibut dengan akun yang pro, ya akun Google-nya yang pro dengan banyak fasilitas. Itu ya. Bisa untuk Mate 24 jam. Sementara kalau kita mau sewa sudah berapa? Dibatasi. Sudah dibatasi dan berdasarkan pengalaman juga Bapak-Ibu berdasarkan pengalaman juga ini juga tidak terlalu berat dibanding aplikasi yang lain. Ya. Itu dari yang yang saya alami Bapak-Ibu. Ya. Itu. Kalau aplikasi yang lain itu dalam kondisi untuk semua menyala on seperti ini kameranya itu akan sangat berat sekali dan itu akan putus Bapak-Ibu. Akan putus. Tetapi Mate itu kalau untuk jaringannya itu agak apa ya agak rewel agak lemut gitu maka untuk masing-masing kamera akan otomatis akan tertutup itu di jaringan. Jadi kadang-kadang mungkin ya mungkin Bapak-Ibu sudah on tapi kok di seberang sana tidak tidak kelihatan itu kemungkinan kemungkinan untuk jaringannya tidak full ya tidak bagus. jadi bisa saja seperti itu ya itu jadi apa ya aplikasi ini sudah bisa menyesuaikan bagaimana agar Mate-nya tidak putus ya Mate-nya tidak putus tapi dalam kondisi apa ya dalam kondisi untuk jaringannya sedang lemah ya maka otomatis untuk kameranya akan putus akan tertutup atau mungkin juga suaranya akan hilang bisa saja seperti itu tapi Mate-nya tidak 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 putus nah tetapi kadang-kadang benar-benar mati jaringannya baru jaringannya akan keluar dari Mate nah itu adalah Mate yang apa ya yang kita hadapi saat ini oke Bapak-Ibu ya jadi nanti ketika Bapak-Ibu menggunakan akun belajar ready atau tidak ya kalau Bapak-Ibu membuat Mate-nya seperti saya tadi yang membuat Mate-nya ini maka nanti Bapak-Ibu kalau ada peserta yang tidak menggunakan akun Baca Ready itu akan ketahuan yaitu apa akan minta izin masuk ya akan minta izin masuk ya jadi nanti kalau Bapak-Ibu mencoba untuk membuat Mate sendiri ya Mate sendiri terus kita share itu di sekolah atau di mana itu nanti kalau ada muncul nama minta izin itu berarti yang mau masuk itu memakai akun akun yang reguler Gmail yang yang biasa tetapi kalau memakai yang mau masuk itu pakai akun belajar ready itu otomatis akan langsung masuk ya akan langsung masuk itu itu Bapak-Ibu sedikit tentang Google Mate tetapi kita akan belajar fitur-fiturnya ini Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu akan melihat fitur-fiturnya ini ya mungkin Bapak-Ibu yang laptop ya yang memakai laptop di sini bisa melihat di Bapak-Ibu bisa melihat gini sebelum saya share screennya ya silakan Bapak-Ibu memperhatikan fitur-fitur yang ada di Mate ini ya ya itu dimulai dari atas sebelah kiri ya atas sebelah kiri itu ada apa Bapak-Ibu yuk ada apa rekod rekod oke kita sedikit apa ya sedikit biar tidak biar tidak apa ya biar tidak terlalu kaku gitu loh ini seolah-olah saya aja yang disini nah itu rek itu artinya apa Bapak-Ibu artinya bahwa merekam oke dan ini fasilitas ini hanya ada di akun belajar ID ya Bapak-Ibu hanya ada di akun belajar ID ya misalkan kalau akun yang reguler itu di belajar di diberi diberi fasilitas ini mungkin juga semakin apa ya semakin semakin berat kenapa karena dripnya itu hanya 15GB sementara kalau mat ini sekali mat itu bisa sampai 1GB sampai 2GB ya jadi sangat beda sekali sementara kalau kita pakai belajar ID karena dripnya itu tanpa batas maka kita bisa merekam ini selama 24 jam dan tidak akan kita takut untuk penuh dripnya itu mungkin itu sebagai apa ya sebagai alasan mengapa akun belajar ID kok ada rekamannya sementara yang 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 biasa tidak karena ya itu tadi drip akun belajar ID itu unlimited dan itu adalah akun pro bapak ibu itu luar biasa sekali ya itu terus kita juga bisa melihat di tengah itu di layar ada bapak ibu semua ya itu ada on camnya kalau bapak ibu bisa melihat dari seberang sana itu berarti seberang sana sedang on dan sinyalnya bagus karena kalau sinyalnya gak bagus tidak akan bisa melihat tidak akan bisa melihat di seberang sana bisa nyambung tapi gak bisa melihat itu itu yang dari semua untuk peserta ini oke sekarang coba bapak ibu yang pakai laptop lihat di sebelah kiri yang bawah itu ada apa bapak ibu sebelah kiri yang bawah ada jam ada jam ada jam ada jam kode ya ada jam ada jam ada jam ada jam ada kode nah kalau jam sudah pasti kode itu memang kode mit ini bapak ibu kode mit ini jadi kalau kita mau mengundang kita mau mengundang ke siswa atau ke apa kita bisa membagikan kode ini tapi harus diperhatikan bapak ibu kode ini kita bagikan kalau orang yang kita beri itu ya kita beri itu sudah tahu made sudah tahu aplikasi made nah itu karena apa untuk bisa masuk made ini atau bisa masukkan kode ini ini kan harus tahu aplikasinya dulu aplikasinya dibuka baru masukkan kode itu beda lagi kalau kita membagikan link ya link itu tidak perlu apa buka aplikasi tapi langsung klik link langsung masuk aplikasi itu bedanya ya jadi kalau kita membagikan kode itu harus membuka aplikasi dulu baru masukkan kode tapi kalau kita membagikan link ya kita membagikan link kita klik baru masuk made nah itu bedanya oke sekarang kita akan lihat akan share saya mau licin untuk share Bapak Ibu ya oke ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat tadi ketika mau masuk di layar ini ya bagaimana itu butuh proses Bapak Ibu semakin lancar internal mungkin semakin cepat untuk share-nya ya Bapak Ibu oke ya sebelum saya merubah yang lain ketika saya share nanti ada tiga cara untuk share Bapak Ibu ya munculnya seperti ini Bapak Ibu ya jadi munculnya apa itu ada layar sebelah kiri ya yang kita share terus sebelah kanan adalah foto-foto dari Bapak Ibu atau gambar-gambar dari Bapak Ibu nah yang kita share itu isinya adalah apa ya seperti mirror ya sama terus itu sampai menjauh sama terus itu nah itu itu pernah ya saya itu pernah saya ditanya yang mungkin belum paham tentang mid ketika dia share kok munculnya kok menjadi banyak sekali seperti ini ya itu karena apa karena layar dibagikan layar dibagikan layar dibagikan layar terus seperti pencerminan Bapak Ibu jadi munculnya seperti ini oke ya terus dari sini kita akan lihat Bapak Ibu kita akan lihat ya akan lihat oke ya akan lihat di tengah itu ada beberapa fitur Bapak Ibu ada beberapa fitur yang pertama adalah mic Bapak Ibu sudah jelas kalau ini saya klik gini maka mic saya mati ya itu mudah sekali ya Bapak Ibu sudah paham terus di sebelahnya adalah untuk menghidupkan atau mematikan campnya ya kalau saya klik ya itu dicorek itu berarti mati onnya ya campnya mati ya terus di tengah ada tanda angkat tangan Bapak Ibu juga sudah tahu ya nah yang ini Bapak Ibu ya yang ini Bapak Ibu yang di tanda panah ke atas ya tanda panah ke atas Bapak Ibu bentar kalau ini saya klik nanti akan ini akan keluar Bapak Ibu jadi saya sudah mencoba untuk bentar saya akan share yang lain Bapak Ibu bentar saya akan membagikan atau ini aja saya membagikan ini karena kalau saya membagikan share screen tentang share screen itu kan tidak bisa jadi saya akan membagikan ini dulu saya ganti step bentar bentar Bapak Ibu saya akan membagikan tentang video saya dulu tentang share screen ya Bapak Ibu karena kalau ini tadi saya pijet gitu saya pijet itu tidak bisa tapi akan hilang karena apa ya membahas tentang share screen yang tombolnya di share screen kan tidak bisa itu bentar Bapak Ibu saya carikan dulu untuk video saya tentang Google Mate ya bentar itu tadi bagaimana kita tentang share screen oke yang ada foto kita itu ada angkat tangan sekarang ini ini adalah untuk kita share screen kalau kita klik untuk simbol panah ke atas ini yaitu untuk share screen untuk share screen untuk fitur share screen Bapak Ibu itu ada tiga macam ada tiga macam untuk share screen yang pertama ada yang atas seluruh layar Anda itu artinya apa ketika saya share screen ini Bapak Ibu maka semua layar di laptop saya yang terbuka itu akan share akan ikut di share ya misalkan seperti ini saya mau buka WA ya ikut akan kelihatan WA nya ya kalau saya melihat ke YouTube akan akan terlihat juga YouTube nya tetapi yang kedua Bapak Ibu itu adalah share cendela itu artinya apa artinya kita hanya share ke window tertentu Bapak Ibu misalnya gini kita share tentang modul ajar ya modul belajar maka ketika kita share modul belajar dan sementara kita akan membuka WA itu demit tidak akan ketahuan demit tetap akan yang kelihatan adalah modul ajar ya demit akan akan kelihatan di cendela yang kita bagikan ya walaupun kita mungkin buka YouTube mungkin buka Facebook atau apa sementara yang kita bagikan adalah satu window maka yang terbuka hanya itu saja nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu tab itu adalah kita membagikan yang itu seperti ini Bapak Ibu video seperti ini jadi kalau kita ingin membagikan ya ingin membagikan tentang YouTube kita pilih yang tab Bapak Ibu ya kita pilih yang tab ya dengan begitu nanti apa itu yang muncul itu adalah tentang video ini coba ya Bapak Ibu akan saya teruskan ini ada beberapa pilihan seluruh layar anda jendela atau tab ya jendela berarti kita memilih ini Bapak Ibu di layar yang terbuka itu yang mana kalau seluruh layar atau kita milih seluruh seluruh layar semua yang sedang kita buka itu akan muncul di share screen atau terbaik untuk video dan animasi saya sekarang oke baru yang buka green yang ini adalah titik 3 coba kita menengok kita buat kita klik papan tulis virtual ini adalah kelebihan dari implement disini disediakan papan tulis virtual yang itu bisa dilihat bersama-sama selama meeting oleh anggota walaupun meeting coba kita lihat ini apa isinya untuk papan tulis virtual oke yang di dalam ini video yang kita berikan kita bisa mulai papan tulis baru jadi itu atau kita sebelumnya sudah punya papan tulis yang ada di dalam share screen jadi itu harus harus apa ya Bapak Ibu harus paham apakah kita mau apa ya membagikan semuanya ya membagikan semuanya artinya semuanya itu ketika saya buka coba saya buka ini Bapak Ibu saya buka semuanya yang tadi yang fitur di atas itu ketika saya buka drip maka di layar Bapak Ibu juga drip ketika saya buka form maka di layar Bapak Ibu juga form kenapa yang sebagian adalah layar layar laptopnya itu ya bedanya dengan yang tadi yang tadi yang kedua coba saya bagikan kedua kalau saya bagian kedua Bapak Ibu tinggal saya pilih yang mana kalau saya pilih yang ini misalkan yang ini Bapak Ibu folder ini oke ini di layar Bapak Ibu itu saya sedang buka folder ya sedang buka folder ya padahal saat ini saya sedang membuka apa sedang membuka drip sedang membuka form itu bedanya kenapa yang saya bagikan adalah window tertentu itu itu bedanya ya bedanya bedanya kalau kita apa share dari fitur yang kedua kalau kita mau share yang fitur yang ke tiga itu kalau kita mau sharenya adalah share tentang animasi share tentang Youtube itu Bapak Ibu nah sekarang kita akan melihat titik tiga di tengah Bapak Ibu saya akan share dulu bentar ya bentar ya oke saya share dulu oke muncul nah sekarang di sebelah kanan share tadi itu ada titik tiga Bapak Ibu ketika saya klik titik tiga akan muncul beberapa fitur Bapak Ibu yang pertama adalah fitur papan tulis tertual jumpboard ya jumpboard itu nanti ya nanti di akhir sesi ini terus yang kedua adalah berhenti merekam mungkin ini akan ada perubahan Pak Lis mungkin dulu pada waktu Pak Lis belajar itu semua peserta bisa merekam ya jadi dulu ketika kita belajar awal-awal ya semua peserta ada fitur merekam tetapi di akhir-akhir ini sudah beda Pak Lis fitur merekam itu hanya ada di yang membuat mid oh itu ya jadi mungkin ada perbedaan ya karena kemarin itu waktu saya melakukan pengimbasan itu sempat apa ya ada beda ya memang disananya memang beda dulu itu setiap peserta siapa yang dulu merekam itu bisa merekam tapi sekarang enggak yang bisa merekam hanya yang membuka mid itu bedanya nah itu Bapak Ibu jadi nanti mohon untuk kalau Bapak Ibu membuat mid ya itu dan pengen merekam itu Bapak Ibu yang merekam bukan orang lain walaupun nanti hasil rekaman Bapak Ibu itu bisa dilingkan bisa dibagikan pada orang lain oke di bawahnya adalah tata letak ubah tata letak apa itu ubah tata letak Bapak Ibu coba kita lihat kita klik oke ini adalah susunan dari mid ini Bapak Ibu nah kalau kita buat yang otomatis ya otomatis itu ada yaitu di dalam apa ya audio yang normal-normal ada aja yang tidak menonjol maka yang akan muncul itu adalah semua peserta ya sejumlah 40 sekian ya itu maksimalnya tetapi kalau ada yang bicara secara dominan maka yang wajahnya yang muncul itu ya yang bicara dominan itu yang muncul itu kalau kita buka yang otomatis nah kalau kita lihat dan bersusun ini Bapak Ibu maka dari susunan peserta yang kelihatan nanti di mid itu seperti ini nah dan ini bisa kita atur maksimal ada 49 yang muncul di mid tapi bisa kita perkecil ya 9 aja ya kalau mestinya secara logika kalau kita buat yang 9 nanti hanya 9 yang muncul ya muncul tapi kalau kita perbanyak gini akan lebih banyak yang muncul ya seperti ini kan juga coba Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan ya kalau ini saya lihat ini itu ada berapa Bapak Ibu yang bisa muncul kalau saya lihat seperti ini ya ada 9 kalau saya lihat seperti ini ada 6 nah ini kan bisa kelihatan semua ini nah seperti ini Bapak Ibu itu maksimal ada 49 di layar ini ini Bapak Ibu itu untuk tata letak terus di bawahnya tata letak adalah layar penuh Bapak Ibu coba kita klik layar penuhnya ini Bapak Ibu kalau saya klik layar penuh coba Bapak Ibu lihat di atas dan di bawah itu tidak ada bar ya tidak ada bar semua penuh untuk matte ini ya semua penuh matte ini coba sekarang saya akan keluar dari layar penuh ya kalau saya keluar dari layar penuh Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat di atas itu ada bar ada window ya disini ada window disini ada bar nya untuk google ya nah terus yang di bawah juga ada itu bedanya ya itu bedanya ya itu bedanya kalau layar penuh dan tidak layar penuh terus di bawahnya adalah latar belakang Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat latar belakang saya ya itu sebenarnya itu kalau sebenarnya itu di belakang saya itu ada lemari itu ya Bapak Ibu lemari untuk nyimpan berkas-berkas itu tapi di layar Bapak Ibu yang kelihatan adalah itu adalah logo Bapak Ibu jadi sekolah saya sekolah kami sekarang baru ulang tahun 25 tahun Bapak Ibu jadi itu logo yang saya buat ya logo 25 tahun ulang tahun sekolah saya untuk menggantinya Bapak Ibu bisa menggantinya ubah latar belakang Bapak Ibu ya ini juga ada perubahan untuk talis kalau dulu kita belajar awal-awal tidak ada kita tidak bisa nambah fail untuk background tapi sekarang ada video juga ada video juga ada ya itu ini ketika saya belajar awal-awal Bapak Ibu itu belum ada belum ada fasilitas untuk nambah tapi sekarang ada dulu itu cuma ada ini dari sini sampai ke sini itu ya Bapak Ibu ya ini kita bisa mengganti pantai kita bisa mengganti latar kuda itu kalau dulu tapi kalau sekarang kita bisa nambahin lewat fail yang kita inginkan ya ini ada tanda plus ini sudah ada berapa sudah ada 1, 2, 3, 5 fail yang pernah saya gunakan sebagai background saya kalau saya tambahin nanti akan lari ke fail ya coba saya tambah fail ini Bapak Ibu seperti ini terus misalkan saya ganti fail yang ini open ya ini sudah ganti Bapak Ibu ya untuk background saya sudah ganti ya itu cara untuk merubah background Bapak Ibu ya cara untuk merubah background terus text tag itu untuk cat Bapak Ibu untuk jenis tag aja ini terus yang fitur ini adalah gunakan pusat untuk audio Bapak Ibu jadi seperti saya saat ini Bapak Ibu biasanya kalau saya jadi arah sumber itu akan membuka paling tidak laptop dan HP apa tujuannya tujuannya agar ya misalkan ada yang laptopnya trouble atau apa saya pindah ke HP tapi juga bisa memonitor karena yang saya pakai laptop itu secara penampakan beda yang di HP yang di HP itu sama seperti yang Bapak Ibu lihat nah itu biasanya saya menggunakan dua nah disini ponsel bisa untuk sebagai audionya nah terus saya sering menggunakan ini Bapak Ibu pemecahan masalah atau bantuan kalau ini lapor masalah ya ini tidak begitu kita gunakan pemecahan masalah atau bantuan Bapak Ibu saya sering melihat ini nah coba kita klik ya ini apa sebenarnya ini adalah kita bisa melihat bagaimana kondisi internet kita atau kondisi laptop kita nah ini ya kadang-kadang gini kadang-kadang apa ya kita sudah ngomong seperti ini kita sudah bicara seperti ini tetapi kok tidak didengar oleh peserta ya biasanya akan saya lihat internet saya bagaimana bagus nah ini bagus kalau tidak terlalu banyak apa grafik seperti ini berarti untuk jaringannya bagus ya penundaan koneksi ya ini bagus Bapak Ibu tapi kalau nanti Bapak Ibu akan ada grafik melebih dari titik ini itu berarti sudah mulai kadang-kadang putus ya lemut ya itu ya atau ini ditunda koneksinya itu adalah untuk melihat koneksinya Bapak Ibu melihat koneksinya bisa kita cek ini bagus ini karena saya gunakan bibi sekolah kalau di rumah sudah kacau ini saya ini stabil untuk bibi sekolah saya terus setelah internetnya bagus coba kita lihat bagaimana CPU kita nah seperti ini Bapak Ibu ini cukup lumayan berat ini ya karena terlalu tinggi ini ya kalau bagusnya itu rendah Bapak Ibu kalau rendah ini berarti CPU-nya tidak terlalu berat untuk bekerja ya tidak terlalu berat untuk bekerja Bapak Ibu ya ini adalah untuk melihat bagaimana koneksi internet kita koneksi laptop kita ya ini ini sempat tinggi itu berarti mungkin panas ini tidak panas ini saya saya itu itu Bapak Ibu untuk mengetahui dari itu oke setelan Bapak Ibu di sini ada setelan ya ini Bapak Ibu yang atas adalah setelan mikrofon Bapak Ibu nah kadang-kadang kita kalau apa ya tidak mesti pakai headset itu malah bagus ya kalau setelannya tidak pas malah judul tidak bagus ya jadi kita setel ya apakah mikrofon sudah kita gunakan sudah pas atau belum seperti ini Bapak Ibu ya kalau kita pilih default berarti kita menggunakan mic-nya dari laptop nah tapi kalau kita pakai handset mestinya kita ganti handset di sini Bapak Ibu ya biar nyambung ya untuk speaker juga gitu ya untuk speaker juga gitu kita set juga speaker yang kita gunakan yang mana ya speaker yang kita gunakan yang mana apakah speaker yang set atau speaker laptop kita harus setting di sini Bapak Ibu jadi biar apa itu kita bisa nyaman untuk mendengarkan atau berbicara oke link fitur titik 3 saya kira sudah nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sebelahkannya sebelah kanannya itu ada tanda gagang telpon yang tengkurat kalau kita klik kita akan keluar dari sini ya itu terus ini ada detail rapat Bapak Ibu coba kita klik detail rapat nah ini kita akan bisa tahu kalau kita ingin membagikan link rapat di sini ada tinggal salin gitu tinggal salin kita bagikan di WA atau di mana gitu ya kita salin aja kita masukkan di WA ya itu itu detail rapatnya terus chatting saya kira sudah tahu chatting ya bukan chatting partisipan partisipan kita sudah tahu di sini ada muncul nah di atas data-data nama Bapak Ibu itu ada semua dibisukan jadi misalkan apa ya kalau kita ingin membisukan semua peserta kita bisa klik ini Bapak Ibu atau menambahkan di sini ya kalau menambahkan di sini kita menambahkan lewat email Bapak Ibu ya kalau kita menambahkan di sini kita harus memasukkan email nah seperti ini Bapak Ibu ya kita masukkan email dan orang yang kita masukkan itu mestinya harus sudah tahu kalau nanti ada email masuk ya untuk join di sini ya itu kontrol penenggara ya ini untuk mengontrol dari meet ini terus di sini ada chatting ya oke Bapak Ibu yang belum absent silakan ini Pak Pak Lis sudah bagi absennya ya terus ini Bapak Ibu nah ini ada tanda segitiga ada persiga ada lingkaran coba kita klik Bapak Ibu nah oke ya oke kita sekarang akan bermain-main Bapak Ibu ya kita akan sekarang bermain-main yaitu apa papan tulis virtual ya ini tadi saya pernah bilang kalau classroom kalau meet itu seperti kelas biasa cuma bedanya online artinya apa kalau di kelas biasa kadang-kadang kita ingin minta nak silakan maju ke depan menulis nah itu ini bisa nah mungkin yang apa ya yang sering kita kalau matematika sering gitu kita nulis soal di papan tulis terus kita ngajak atau kita meminta anak untuk mengerjakan ya itu ini bisa Bapak Ibu nah ini bisa coba kita klik papan tulis virtual Bapak Ibu ya coba nanti kita sedikit bermain-main Bapak Ibu ya kalau kita ingin membuat baru maka kita klik yang atas mulai papan tulis baru tapi kalau kita ingin mengambil papan tulis yang sudah di trip jadi gini Bapak Ibu ketika kita membuat papan tulis virtual ini atau jumpboard ini maka semua akan tersifat di drip ya jadi kalau kita ingin mengambil papan tulis yang kemarin atau yang tadi kita buat kita pilih yang drip ya seperti ini Bapak Ibu ini adalah jumpboard yang sudah pernah saya buat disini nah tapi kita akan membuat baru Bapak Ibu kita ingin membuat baru oke kita membuat baru klik papan tulis ya semoga lancar jaringannya kita itu paling takut kalau online ini ada tentang internetnya jaringannya oke Bapak Ibu ini Bapak Ibu sebentar saya akan membagikan dulu Bapak Ibu disini ada bagikan Bapak Ibu saya akan bagikan Bapak Ibu agar semua bisa apa istilahnya mencoba oke saya bagikan disini untuk tidak saya batasi tadi mungkin ada yang bertanya formnya tidak bisa diakses oleh anak-anak ini juga gini kalau kita tidak setting ini maka jumpboard ini juga tidak bisa diakses maka akan saya setting ini Bapak Ibu siapa saja memiliki link bisa mengakses saya klik oke menghasil lihat saja bukan lihat saja editor ya jadi ini kalau tadi kita bagikan link kalau hanya saya lihat saja itu hanya bisa melihat tapi kalau editor kita bisa apa ya bekerja bersama-sama editor oke saya buka link saya salin link oke akan saya bagikan di classroom Bapak Ibu ya silakan nanti Bapak Ibu mencoba ya ini sudah ada sebenarnya oke ya tolong Bapak Ibu sekarang klik link yang sudah saya bagikan kita akan bermain-main dengan jumpboard ini Bapak Ibu oke sederhana yang masuk oke oke Ibu Nur ada 16 yang melihat oke Bapak Ibu oke silakan monggo Bapak Ibu bisa mencoba semua fitur yang ada nah itu asik sekali Bapak Ibu bisa untuk nulis ini bisa menghapus juga ini monggo silakan dicoba semua monggo silakan coba itu asik sekali Bapak Ibu ya asik sekali Bapak Ibu ya warnanya bisa kita rubah Bapak Ibu ya warnanya kita bisa rubah juga warnanya pengen warna apa nah warna kuning juga bisa nah seperti ini Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu nah warna ini seperti ini oke ya ini monggo silakan Bapak Ibu mengeksplor sendiri ya menggunakan bagaimana kalau yang ini sudah penuh kita bisa buat untuk yang halaman kedua ya halaman kedua juga bisa oke halaman kedua sudah ada isinya ini oke asik sekali Bapak Ibu nah ini silakan coba ini ada fitur stick note nah kita bisa nulis sih selamat selamat sore Bapak Ibu sudah sore ini selamat sore tinggal simpan oke nah ini sudah ada Bapak Ibu oke nah ini sudah bisa diperbesar ya bisa kita putar oke ya ini asik sekali ya ini ayo coba Bapak Ibu bisa mencoba fitur-fitur yang ada di sini oke ganti latar juga bisa ya di atasnya itu ada ganti latar Bapak Ibu ganti latar kita pilih ganti latar yang mana bisa ya kita juga bisa ganti kalau latarnya adalah foto Bapak Ibu nah nambahkan gambarnya seperti ini bisa aja ya bisa aja jadi kita bisa nambahin nah seperti itu gambar bisa aja silakan Bapak Ibu mengeksplore sendiri itu jadi ini sebenarnya apa ya kalau kita sedang melakukan PJJ dengan Metinim kita bisa mengajak anak-anak untuk aktif untuk aktif untuk mungkin mungkin kalau matematika bisa memberi soal gitu ya memberi soal terus kita bisa nulis gitu ya misalkan nah seperti ini Bapak Ibu seperti ini nah seperti ini kan anak-anak bisa nulis yuk anak-anak silakan silakan untuk menjawab itu bisa mengaktifkan ini Bapak Ibu ini asik sekali ini oke kita bisa melihat bisa apa gambar tadi Bapak Ibu gambar itu kita bisa upload dari laptop kita bisa mencari berdasarkan alamat ya alamat kita bisa pakai kamera ya tapi harus diizinkan dulu kita bisa menelusuri dari Google Bapak Ibu ya bisa telusin misalkan apa ya saya orang matematika saya ambilnya matematika ini Bapak Ibu ini jadi mungkin Bapak Ibu pengen apa ya memberi materi tentang trigonometri segitiga oke tinggal cicipkan muncul anak-anak suruh tentukan anak-anak nilai sin nilai kos nilai tangan anak-anak nulis disini Bapak Ibu sin adalah ini karena tulisan saya Bapak Ibu jadi tidak bagus oke Bapak Ibu itu tentang jambot Bapak Ibu jadi asik sekali asik sekali jadi dengan jambot kita bisa ber kolaborasi sama peserta yang lain ya ini ini mungkin bisa apa ya kalau dengan siswa mungkin bisa sambil bermain-main tidak tidak kita membosankan Bapak Ibu tapi memang nulisnya pakai mousse kalau saya biasanya kalau di rumah itu saya punya pen tablet gitu Bapak Ibu jadi mousse tapi bentuknya bentuknya bulpen Bapak Ibu jadi nulisnya seperti di bulpen gitu itu ya itu jadi kalau Bapak Ibu sering nulis seperti itu ya seperti itu bisa beli pen tablet ya pen tablet dimana mousse-nya itu seperti bulpen yang kita kita tulis di atas seperti tablet nah kita mulai seperti itu itu tapi karena saya di sekolah saya enggak bawa adanya di rumah Bapak Ibu oke itu tentang Google Mate ya tentang Google Mate dan tapan tulis virtual Bapak Ibu mungkin sementara itu dulu kalau Pak Lis mau nambai monggo sampun Pak ini waktunya kan masih 15 menit mungkin pas nanti kalau untuk jawaban oke monggo Bapak Ibu bertanya yang mengingatkan yang belum presensi Bapak Ibu monggo presensi ada di kolom komentar sama yang pengisian biodata mengingatkan kembali untuk mengecek yang link yang saya bagikan di grup WhatsApp karena itu berhubungan dengan sertifikat nanti mohon di cek kembali datanya apakah sudah sesuai atau belum itu ada Bu Ruri Pak monggo 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 terima kasih Pak listyadi Pak Dwi suaranya bisa diakses sakit Bu begini Pak saya menggunakan google meeting untuk kegiatan tetap maya dengan semua kemudian saya melakukan repot meeting tetapi di tengah-tengah itu saya sinyalnya ternyata saya terpental kemudian ketika selesai meeting biasanya itu kan repot meeting ada di google drive kita ya Pak nah tapi itu tidak muncul begitu lalu saya kan bingung mencari ini termangsang dimana begitu ternyata ada siswa yang kemudian calling saya Bu ini kok masuk ke drive-nya saya ya gitu oh itu rekaman mbak coba dikirim ke saya begitu nah tetapi saya bingung Pak me apa ya memastikan itu rekaman akan tersimpan di drive-nya siswa siapa itu bagaimana caranya terima kasih Pak Dwi Pak Lis ya itu matnya itu itu kapan Bu ini gini jadi saya terangkan google mate itu akhir-akhir ini ada perubahan ibu kalau dulu itu semua peserta bisa merekam siapa yang dulu itu yang bisa merekam gitu jadi itu kemungkinan murid ibu Bu sengaja Bu tidak itu sudah merekam kalau dulu bisa tapi kalau sekarang tidak sekarang ya bisa merekam itu hanya yang membuka mate yang membuka mate jadi mencarinya adalah mencari di drive-nya yang membuka mate ibu itu itu jadi kalau dulu bisa saja terjadi seperti itu kalau sekarang sepertinya karena yang bisa merekam itu hanya yang buka mate sepertinya sekarang sudah sudah gak bisa sepertinya gitu karena selama ini kalau saya yang merekam saya dengan mudah bisa mencari di tempat drip saya gitu tapi kalau misalkan ada yang merekam yang dulu ya yang dulu yang dulu itu kadang-kadang ada yang apa ya karena saya lupa itu bisa direkam oleh orang lain bisa merekam jadi kalau seperti itu yang merekam adalah orang lain kalau itu memang sengaja dia merekam gitu tapi kalau kadang-kadang ada ada yang ada beserta yang merekam yang dulu yang merekam itu tanpa kita dibutahu tapi kalau sekarang sepertinya karena fitur itu hanya muncul di yang membuka mate ibu kalau yang tidak membuka mate tidak muncul fiturnya itu itu ibu halo terima kasih ya pak terima kasih mungkin menanggapi pak dui iya monggo kalau tidak salah tangkap pertanyaannya bururi tadi itu kan bururi mendadak lift dari meet dan begitu nah padahal bururi sebagai admin pasti sudah melakukan rekaman tiba-tiba bururi lift mungkin bisa jadi gangguan sinyal tadi kan katanya kalau gangguan sinyal tiba-tiba bisa keluar gitu ya nah kemudian pada saat ibu ruri masuk mungkin sudah bukan admin lagi nah nah pertanyaan bururi bagaimana bururi bisa mengetahui siapa siapa yang menerima rekod dari meet yang sudah dilakukan oleh bururi tadi seperti itu karena tiba-tiba tadi bururi menyampaikan di di chat oleh siswanya bu ini kok apa rekodnya ke drive saya ya nah seperti itu kasusnya hampir sama seperti WA WA itu kan ketika kita mungkin ganti nomor atau apa nah kita bukan admin lagi di sana terus adminnya diganti oleh yang dibawah-dibawah-dibawah kan seperti itu nah solusinya seperti apa mungkin seperti itu yang ditanyakan bururi terima kasih ya oke atau mungkin gini ibu-ibu ketika kita ketika kita membuat meet terus di pertengahan itu kita terpental karena sinyal ya terus kita masuk lagi ya coba dilihat ya coba dilihat di di daftar peserta itu yang menyelenggara rapat siapa kan biasanya ada itu ya yang menyelenggara rapat siapa ya itu itu berarti yang nyimpen yang yang menjadi apa ya yang menjadi host untuk saat itu jadi biasanya gitu karena di dalam di dalam di dalam data peserta itu pasti ada yang menyelenggara rapat itu itu bisa di share screen Pak Dwi caranya tadi bisa di share screen jadi bisa dilihat semuanya mana yang sebagai narasumber penerakan seperti itu oke di bagian ini di bagian daftar semua orang tampilkan semua orang di sini nah di sini ini akan muncul saya di atas itu adalah yang menyelenggara rapat karena yang membuat mate itu kalau yang ini kan tidak yang ini kan tidak ada rapat nah itu jadi kalau misalkan ada kasus di mana ibu yang mengadakan rapat yang membuka mate terus di tengah jalan itu apa itu hilang ya hilang terus masuk lagi ya masuk lagi itu coba ibu melihat yang menjadi hostnya itu siapa yang menggantikan ibu itu mungkin bisa dibuat seperti itu oke itu ibu Ruri itu bisa dilihat itu iya iya pak duya terima kasih iya oke makasih ibu mustika ayu iya terima kasih atas waktunya kemarin seperti kasus saya ketika mengajar juga pak tadinya hostnya itu saya saya masuk dengan yang satu hp yang satu komputer yang hostnya ini tiba-tiba connectionnya hilang sehingga tidak menjadi host kembali nah tapi ketika saya lihat di kolom apa ini ya tampilan peserta itu tidak ada tulisan yang menjadi admin atau yang menjadi host begitu pak jadi bagaimana kita tahu murid saya siapa yang menjadi host begitu ya itu sebenarnya gini kalau kita menutup ya kalau kita menutup mat gini itu biasanya ada dua pilihan ya ada dua pilihan kita menutup undangan atau kita menutup apa itu menutup satu panggilan ya satu panggilan seperti itu ya memang apa ya kita tidak tahu yang jadi host siapa ya itu tidak ada informasi ya informasi ya pak lis ya kalau ada kasus seperti itu nanti hostnya siapa tapi kalau dari awal ada seperti ini tadi hostnya saya ada 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 seperti itu tapi sepertinya yang pengalaman itu kalau apa ya kalau midnya tidak ditutup kita masuk sepertinya masih tetap sebagai host ya pak lis jadi yang membuat ya berdasarkan pengalaman ya pak itu kalau misalnya kita terpental memang dan kita masuk lagi itu kalau kita masuknya dengan akun yang sama itu sepertinya kita akan tetap menjadi penyelenggara jadi host ya itu oh oke berarti berarti kita bisa masuk lagi dengan mengklik rejoin kalau kita klik rejoin itu berarti kita masih hostnya begitu enggak pak enggak oh enggak mungkin ada satu lagi yang bisa saya tanyakan pak iya silahkan kalau misal kita sedang share screen itu kadang ada murid yang bisa coret-coret nah apakah ketika menggunakan google meet dengan akun belajar.id itu murid tidak bisa coret-coret terima kasih mencuret-coret apa ya bu maksudnya yang tadi yang yang papa tulis berkual tadi atau apa bukan jadi ketika saya share screen powerpoint murid itu bisa bisa mencoret-coret begitu pak oh mencoret-coret yang layarnya share screen saya itu powerpointnya iya powerpointnya oke itu kemungkinan di settingannya bu ya di settingannya yang peserta itu coba cuma bisa melihat saja seperti tadi ya seperti tadi saya share papa tulis virtual itu jendengan bisa coret-coret itu karena saya setting editor tapi kalau tadi saya setting hanya bisa melihat saja ya sudah hanya melihat saja nah kemungkinan settingannya itu settingan editor jadi semua yang punya link itu bisa merubah nah itu itu ibu ya oke ya terima kasih pak ya ada lagi bapak ibu sudah ada nggak ada ya nanti silakan bapak ibu mengeksplore sendiri ya karena kalau kita mau detail waktunya saya kira juga tidak cukup dan di classroom sudah ada modul bapak ibu di classroom sudah ada modul bapak ibu sudah bisa mempelajari mengeksplore sendiri jadi sebenarnya kita belajar teknologi seperti ini itu memang harus dicoba ya kalau hanya teori kita sulit untuk untuk bisa paham tapi kalau kita mencoba apalagi kita sudah menerapkan di sekolahan kita itu kita akan lebih paham ya kita bisa mengeksplore sendiri ya bisa mengeksplore sendiri kita bisa mengeksplore sendiri fitur-fitur yang sudah ada seperti itu mungkin itu bapak ibu untuk tugas-tugasnya untuk modulnya itu sepertinya bapak ibu cukup berkomentar tidak tidak perlu ada yang dikerjakan selain yang paling terakhir bapak ibu terakhir itu ada sebentar saya screen dulu latihan soalnya ya latihan soal bapak ibu jadi ada latihan soal dan latihan soal pun itu soal yang buat bukan kami ya bukan kami bapak ibu yang membuat itu sudah paketan dari revo sana ya dari revo sana jadi hasilnya kalau bapak ibu tidak lapor juga tidak akan tahu saya Pak Lis juga tidak tahu Pak Nitya juga tidak tahu karena soal ini yang buat adalah dari revo bapak ibu ini ada soalnya itu sudah diserahkan nah kalau ingin bapak ibu ingin apa itu namanya ingin menyerahkan nilainya juga tidak apa-apa di screenshot gitu di screenshot baru nanti di laman dari sini tapi seperti yang dibilang di awal-awal ya ini tidak masuk penilaian kami bapak ibu ya tidak masuk penilaian kami karena ini hanya sebagai latihan biar nanti ketika bapak ibu masuk di uji kompetensi dasar google itu bapak ibu bisa nah itu tuh jadi perlu menjadi penekanan yang menjadi apa ya perlu diberhatikan bapak ibu itu adalah absen ya terus tugas dua terakhir ini bapak ibu ya membuat RPP berdok nah agar bapak ibu bisa membuat RPP bisa membuat uji kompetensi dasar mestinya bapak ibu juga perlu literasi mandiri di modul-modul yang sudah ada ya ini yang hari kedua nanti nanti atau Pak Liz nanti akan memposting ini masih draft bapak ibu jadi nanti akan kami posting itu oke mungkin Pak Liz mau menambai monggo mengingatkan kembali bapak ibu jadi untuk penilaiannya tadi yang pertama adalah bapak ibu mengikuti kegiatan ini minimal dua kali dari tiga kali tatap maya ini dan mengisi presensi presensi yang akan kami share setiap harinya dari dalam tiga hari ke depan kemudian yang kedua kami mohon untuk segera mengecek data yang kami share di grup WhatsApp mengenai nama kemudian instansi dan sebagainya tadi apabila sudah sesuai mohon diberi keterangan oke itu terkait dengan sertifikat nanti kemudian untuk tugas yang hari ketiga nanti itu yaitu RPP dan uji kompetensi jadi RPP itu nanti sangat simple Bapak Ibu jadi saya yakin semuanya Bapak Ibu akan mudah dan bisa mengerjakannya mungkin itu Pak Dwi ini sudah jam 15.29 ini mungkin bisa ditutup karena jadwal kita sampai jam 15.30 hari ini datang Pak oke demikian Bapak Ibu untuk pertemuan pertama kita tetap semangat itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk modul-modulnya kalau mungkin kalau Bapak Ibu sibuk itu cukup saja di kirim-kirim pulang-kirim pulang saja tapi dengan nanti jikomnya bisa mengerjakan jikomnya bisa mengerjakan oke demikian Bapak Ibu pertemuan kali ini mohon maaf kalau ada perkataan kami saya sama Pak Listiadi dan tetap semangat untuk besok pagi benar-benar Ibu-Ibu luar biasa tetap semangat di waktu-waktu yang hampir sore ini dan besok tetap semangat lagi dengan harapannya kita benar-benar tidak sia-sia mengikuti pintang ini kita bisa menerapkan kita bisa berbagi ilmu pada murid kita gitu demikian Bapak Ibu nyewon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Ijili Bapak G Monggo Monggo Terima kasih materinya ya Bapak Oke nanti materi-materi yang bisa gue Terima kasih Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.